the key issues. Jadi riset community biasanya di-chair oleh si profesor itu sendiri yang punya grant atau orang yang akan menjadi proposed supervisor. Tentunya setelah itu baru Anda proofread lewat turn it in untuk cek similarity dan segala macam standard operating procedure yang sudah berlaku di universitas tersebut. Jadi jangan sampai Anda nanti hanya nabrak buat proposal yang tidak jelas ke mana arahnya maka ini biasanya risiko untuk di-reject sangat besar. Jadi do your homework. Jadi Anda wajib untuk mengetahui apa sih title yang diinginkan atau area apa yang si profesor ini sedang giat meneliti itu kalau Anda ingin mendapatkan funding dari dia. Atau dalam hal ini biasanya post untuk disebutnya post ya kalau di sistem British sistem itu research assistantship. Di Malaysia pun kita sebut sebagai research assistant. Jadi sebagai seorang research assistant sebenarnya Anda itu half employed. tapi tidak sebagai employee. Sebagai full time employee. Tapi Anda berada pada employee status. Jadi Anda harus datang tiap hari kemudian cek clock in dan clock out dan seterusnya. Jadi research assistant untuk posisi tersebut. Ada yang lebih senior sebenarnya research fellow. tapi biasanya ini sudah seorang PhD holder yang dapat posisi sebagai research fellow. Jadi yang ingin bertanya silakan saya rasa stop di mana saja. Jangan lupa ya. Kalau saya lagi bicara saya more than happy to accept any question. Baik berikutnya. Ini adalah kirang lebih yang standar proposal. Jangan lupa bahwa ada abstract di situ, ada introduction. Of course tentunya ada abstract itu ada tulis terakhir ya. Bukan di, walaupun ditakkan di awal, di depan, tapi itu ditulis terakhir. Introduction, literature review, thesis atau project statement. Ini penting. Metodologinya, inspected outcomes, termasuk juga limitation, dan contribution to knowledge. Dan tentunya mungkin sedikit gambaran bagaimana yang Anda harapkan nanti chaptering yang akan terjadi. Tapi yang penting yang saya garis bawahi kalau saya melihat suatu proposal adalah sekuat mana metodologi yang ingin dilakukan. Sehingga saran saya adalah ketika Anda menulis research proposal, lengkapi itu dengan detail metodologi yang dilengkapi dengan flowchart. Jadi flowchart yang detail sekali. Coba untuk menghubungkan antara flowchart tadi, antara research methodology dengan research objective. Kemudian hubungkan lagi dengan time span, dengan expected time span to do research. Artinya mungkin Anda pakai gancap di situ. Jadi kapan akan tercapai RO number one, two, three, dan seterusnya. Jadi tiga bagian ini akan terhubung erat dengan research methodology. sebab umumnya mereka jump itu atau langsung rompat ke research methodology. Oke, jadi ini adalah kira-kira kurang lebih more or less as required by the research committee to be there in your document when you submitting research proposal. Berikutnya adalah saya coba untuk menggambarkan sedikit, kira-kira lebih detail planning untuk writing PhD proposal. Ketika menulis proposal, kita harapkan ada satu macam roadmap yang termasuk di situ kira-kira Anda akan melakukan apa, di mana, kapan, dan equipment apa yang akan dipergunakan, dan seterusnya. Sehingga gambaran ini dapat memberikan lebih rinci kapan Anda memerlukan biaya tertentu, kapan Anda memerlukan support tertentu, yang mungkin tidak dapat dilakukan atau diadakan di organisasi yang tersebut. Kalau itu misalnya harus pinjam keluar, maka dia akan buat satu planning bagaimana meminjam peralatan tersebut di luar organisasi yang tersebut. Jadi pada suatu saat kita pernah, IDX mesin kita tidak bekerja, maka kita cukup lama waktu itu sehingga kita harus pinjam ke universitas lain. Begitu juga dengan wind tunnel yang kita miliki. Pernah suatu saat itu tidak bisa bekerja, maka kita pinjam dengan universitas lain. Kemudian, work out any visual to include, termasuk macam-macam bentuk gambar atau pictorial yang mungkin bisa Anda dapatkan. Ini akan menambah satu kepercayaan terhadap apa yang Anda akan lakukan. Kemudian, explain methodology. Nah, ini tadi yang sudah saya highlight. Methodology is the utmost important part of your research proposal. Kemudian, describe the data to be used or to expect to get. Kemudian, any postulate, possible outcomes, introduction, abstract, dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah letakkan sedetail mungkin reference. Nah, ada satu hal yang saya selalu ingin pijar dari calon mahasiswa PhD. Adalah ketika dia melakukan sesuatu, background dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Biasanya saya coba untuk galir lebih jauh. Jadi, saya akan mencoba untuk mengarahkan calon mahasiswa tersebut ke arah yang dia memang memiliki kompetensi tersentu. Sebab biasanya research proposal itu atau research grant itu terdiri dari beberapa sub-research. Jadi, saya ingin agar tidak terlampau jauh mahasiswa ini mempelajar sesuatu yang cukup baru bagi dia. Sehingga mungkin orang lain yang juga akan ikut dalam grup tersebut bisa komplement terhadap apa yang dia miliki. Ini penting bagi seorang supervisor. Dia akan mencoba untuk meletakkan jigsaw ini together. To put the jigsaw together. Jadi, mereka akan kerja saling komplement dalam satu research group. Ini kurang lebih research proposal flowchart. Tadinya yang sudah saya berikan ke belum masuk ini. Jadi, coba kita lihat satu-satu. Ada selalu pertanyaan what, how, why. Saya rasa ini sudah jadi standar. Even ketika membuat program master pun kita juga tetap dituntut flowchart seperti ini. Kemudian methodology, preliminary data, statement of limitation, and conclusions. Sehingga ini nanti Anda bisa ikuti saja bagaimana standar dari sebuah proposal dalam bentuk yang sudah baku. Sesuai dengan institusi di mana Anda akan nanti melakukan lamaran atau applying for scholarship dan seterusnya. Jadi, pada segmen pertama ini, kira-kira ada pertanyaan enggak? Sebelum lebih jauh saya melangkah ke berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya masuk, choosing a PhD supervisor. Ada? Kita arahkan pertanyaan nanti di sesi terakhir. So, I continue ya. Choosing a PhD supervisor. Nah ini, dimulai ini. Choosing a PhD can be tricky. Artinya gini. Kita sama-sama asing. Mahasiswanya asing. Student juga asing. Jadi, kita harus building up chemistry pertama. Sebab yang akan bertemu on daily basis ini kita kan. Antara kita dan supervisor. Jadi, start a choosing problem that interest to you itu adalah paling bagus. Jadi, cari common ground dulu. Common groundnya apa? Sebab seorang supervisor tentunya dia nanti akan untuk engineering ya umumnya. Karena kita ini industri semuanya umumnya adalah berdasarkan lab ya. Laboratory base. So, kita akan melihat experimental work-nya. Encourage you when you're experiment for flat earth-nya. Ketika Anda sudah mulai frustasi. Aduh, saya nggak dapat apa-apa ini dalam tiga minggu belakangan ini. Seorang yang bisa encourage you. Bisa memberikan semangat kembali. Ayo bangun, bangkit, bangkit. Kita coba cara lain. Jadi, ada beberapa karakter supervisor atau karakter justru seorang research student. Juga yang harus kita matchkan. Jadi, mana skenario-nya adalah hubungan person to person ini memang lebih penting. Di UK, saya selalu pada day one itu hari pertama ketika saya mendarat ke sana. Karena saya adalah dulu paderima beasiswa. Jadi, lebih mudah untuk mendapatkan supervisor. Jadi, supervisor kebetulan saya sudah pernah kenal. Dan ketika datang ke sana, dia datang ke stasiun. Dari London tempat saya mendarat ke Huddersfield itu cukup jauh. Jadi, saya by train, dijemput di stasiun, diletakkan di asramanya dan seterusnya. Jadi, servisnya lumayan. Artinya, tidak hanya akademik, tapi juga ada person to person relationship yang ada di situ. Tapi ada satu hal yang saya juga perlu ingatkan bahwa ketika Anda merasa ada dalam hati itu kira-kira I cannot click with this person. Nantinya saya suka, susah untuk mengajar ketemu orang yang personal seperti ini. Sebaiknya Anda ikuti dulu kata hati. Mungkin benar gitu. Sebab ada kasus di mana hubungan antara supervisor dan supervisee itu fall apart. Satu tahun, kemudian dua tahun berikutnya dipaksain not going well, Anda kemungkinan tidak akan pernah dapat menyelesaikan PhD Anda. Itu sudah sempat saya amati dari teman satu grup saya sendiri waktu di UK. Kemudian terjadi lagi terhadap salah satu staff atau dua mungkin ya. Mungkin lebih dari dua. Yang saya tahu itu adalah paling indah dua orang. Yang kemudian communication atau relationship breakdown antara si supervisor dan supervisee-nya. Jadi akhirnya ya berantakan, jadi harus pulang gitu. Jadi hubungan person to person ini harus benar-benar penting. Kalau bisa the same sense of humor lah. Kalau bisa, kalau enggak juga mungkin professionally done on your area of research ya. Jadi kalau sudah bisa begitu, maka umumnya dia akan challenge you ya. Hari ini dia minta apa, Anda harus bisa mengantisipasi itu. Kemudian dia hard to steer you towards successful by submitting your thesis. Supervisor saya dulu bilang-bilang. Tadi ya, Eri, PhD is a gift from your supervisor. So, artinya itu warning untuk kita bahwa kita ini harus benar-benar jadi connect. Jadi low paid labor. Kerjakan ini, eksperimen itu, dan lakukan apa aja yang kira-kira kurang lebih. Apa namanya, bisa membuat hubungan tersebut jadi lebih baik. Mungkin termasuk juga menggantikan dia di kelas. Membuatkan beberapa modul yang di luar dari apa yang kita lakukan. Take extra mile. Kita coba untuk make him happy. Ya, ini bukan nyogok, tapi suatu cara kita mengambil hati sama supervisor kita. Mungkin ada beberapa yang tidak setuju bahwa ini mungkin sudah keluar dari etikal, tapi ini common practice sebenarnya sih. Yang saya lihat. Baik, berikutnya adalah Choose a supervisor who excites you. Sebaiknya kalau Anda punya grant, punya scholarship, itu Anda lebih bisa mengatakan I need this. My sponsor need me to complete within 36 months. Otherwise, I have to go back without my degree. And things like that. Anda sudah mengatakan personal chemistry is important. Ada baiknya juga Anda coba cari informasi dari sekeliling dia. Termasuk dari existing research student. Bagaimana sih sebenarnya profile dari si profesor ini? So, see a variety of people. Termasuk di department, mungkin Anda tanya. Kalau kerja dengan prof ini, kira-kira bagaimana ya? Termasuk orang di department juga boleh ditanyain. Semualah poinnya. Hingga kita dapat complete picture kepada profile seorang supervisor. Kemudian, keep channels of communication free from static. Meaning to say that you need to be able to communicate nearly all time. Termasuk outside of office hour. Dulu, ketika saya mengajarkan PhD saya, walaupun sudah terlambat pada saat itu, itu saya bisa contact kapan saja. Virtually kapan saja. Jadi zaman itu belum ada WhatsApp. Saya pakai apa ya? Pakai email ya. Jadi itu yang saya bisa inikan. Kalau ada yang urgent. Misalnya saya harus pulang ke Indonesia gitu. Cepat. Harus ada sesuatu yang perlu dibenarin atau bagaimana. Seperti yang harus bisa dihubungin ya. Untuk dapatkan surat dari dia. Prepare to take the reins. Terakhir situasinya ya sukses. Dia misalnya sudah dikenal sebagai seorang yang hebat di bidang apa gitu. Coba Anda membarengin dia untuk cari tahu lebih detail mengenai apa daerah ekspertis dia yang dia akan perlukan bantuan gitu. Atau support. Nah, tadi sudah saya highlight bahwa the love hate thing ini, people often end up hating their supervisor at some point. Nah, ini yang sedikit bahaya. Jadi saya katakan begini deh. Dari pengalaman saya. Kalau your relationship with your supervisor happen to become very bad, ada sebaiknya Anda segera get help. From the head of department, maybe from your team. Try and seek help. Immediately. Jangan ditunggukan berlarut-larut. Misalnya dia sudah mulai susah untuk ditemui, suka mengisir untuk bikin appointment, dan seterusnya ini ada something wrong. Try to get help as soon as possible. After you identify what is the root cause of that problem. Jadi, disini katakan a fluid relationship means that you don't click which is other from the start. It is not disaster. If your relationship really isn't working, universities usually have ways to rearrange supervisors. Jadi, ada komiti yang biasanya rapat di tempat kami tiap bulan, yang addressing this kind of problem. Banyak sekali. Ada yang anonim, yang ngasih tahu, saya setelah kali itu nemun dia begini-begini. Biasanya kita akan slow talk dulu, kemudian baru formal talk. Ada termasuk, akhirnya kalau so bad, termasuk dengan change supervisor. Tapi jangan sampai change supervisor, nantinya dia justru jadi examiner kita. Itu jadi agak sedikit komplikasi isunya. Tadinya dia under somebody. Jadi, Anda harus pintar-pintar mencoba memetting situasi di department atau di fakulti itu sendiri. Jangan sampai nanti, oh wow, dia itu gak CS sama si itu, CS sama ini. Kemudian, ini sebuah hubungan yang tidak profesional tentunya. Tapi that's what happened in the ground. mencoba. Role of supervisor, ini bisa Anda baca sendiri nantinya. Ini sih standard sekali. Assisted student in administrative research topic, and so on and so forth. ini satu yang standar yang Anda dapat temuin di mana saja. Silahkan baca sendiri nantinya. Saya masuk ke nomor tiga. Ini how to get scholarships. Oke. Ini saya sudah setengah jam ya. Saya cepetin aja. Ini mungkin atau gimana. Terserah. Nanti hanya just south ya. Kalau saya berhenti di mana. PhD. Finding scholarships. Where should you begin? When should you begin? Which scholarships are worth for your time? How many should you apply for? Jadi, saya kebetulan tiga-tiga. Sejak bachelor sampai dengan PhD, saya dapatkan scholarship. Jadi, termasuk pada waktu itu. Jadi, saya nggak mau masuk ke dalam detail yang selampau detail. Karena spesifiknya berbeda. Pertama ketika itu, saya membatalkan base scholarship karena memang kita di-train untuk calon dosen politeknik sebenarnya. Ketika itu, tahun 85, 84, 85 ya. Kita, kita sudah bersedia to be a docent, a lecturer at politeknik. Itu sudah. Ini persaingan cukup banyak. Kemudian dipilih dan dikirim ke satu universitas yang sudah ditentukan. Jadi, kita tidak bisa milih. Ini salah satu yang bisa ada. Jadi, antara di perguruan tinggi atau di tempat yang biasanya ada kerjasama, dia sudah tahu universitas mana yang akan bisa dikirim. Kemudian berikutnya adalah kalau kita bebas menentukan. Jadi, saya pernah untuk setelah saya pulang dari bachelor, saya coba apply kepada beasiswa yang bahasanya apa ya? Pating pecuil. Pating pecuil itu artinya yang beasiswa tersebut tidak tidak diumumkan secara besar tapi bisa kita merasakan sulit menulis surat. Saya masih ingat dulu. Saya itu ingin melanjutkan master's. Tapi, kira-kira kemana saya bisa dapatkan? Saya tulis surat kepada waktu itu Manristek. Saya tulis surat pribadi bahwa saya sudah dapat over letter dari sekian universitas. kemudian saya minta agar bisa diberikan. Dan ternyata pada saat itu orangnya Pak Bibi ini sangat detail. Saya sempat lihat bahwa dia langsung forward itu berasakan itu tadi diberikan kepada staffnya di PT IPTN pada saat itu. Jadi, saya masuklah dalam kandidat yang akan dibiayai. Tapi, ketika proses itu berjalan, saya sempat apply kepada yang namanya dulu namanya Foreign and Commonwealth Office Scholarship. Foreign and Commonwealth Office FCO. Sekarang sudah berganti menjadi chevening. Saya ikut juga di chevening itu kebetulan yang chevening dapat duluan. Jadi, saya dapat chevening award. Yang begini ini harus kita compete cukup susah karena kita banyakkan kandidatnya. Jadi, harus rajin melihat sekarang ada Google segala macam kita bisa lihat bagaimana ada. Pertama, kita lihat apa yang ada sekilain kita. Lihat dulu environment yang paling dekat. Go local. Lihat apa sebenarnya yang akan menjadi daya jual Anda. Find your age. Kira-kira Anda spesifik untuk bidang apa. Ketika saya bicara sama meneruskan surat saya dulu. Saya mengingin kepada computational dynamic. Jadi, saya ingin melihat apa namanya ke arah spesifik pada airframe atau pada bodi pesawat dan seterusnya. Sehingga saya dapat offer ketika itu pergi ke current field. Tapi, akhirnya kan yang artinya yang diberikan itu perlu waktu yang lebih lama. Jadi, kita grab first opportunity. Chevening datangnya cepat. Maka, saya ambil yang chevening langsung pada saat itu. Jadi, begitu saya berangkat ke sana sudah dapat cepat sekali karena chevening itu hanya 12 bulan yang berlakunya. Kita harus benar-benar harus detail memprogramkan. Otherwise, we'll go home without your degree. Kemudian, seek out similar application. Jadi, lihat kira-kira apa yang kira-kira menjadi inceran dari itu. Biasanya, biasiswa yang diberikan oleh negara lain itu sifatnya ingin mengetahui apa sih yang Anda lakukan kalau Anda sudah selesai dari biasiswa tersebut dan kemudian pulang ke Indonesia. Apa kontribusi Anda terhadap hubungan antara dua negara? itu kurang lebih. Di situ Anda benar-benar tidak pinter mengatakan bahwa ini saya akan begini-begini rolnya begini-begini. Namanya juga kita ingin mendapatkan sesuatu maka kita harus dapat mengambil hati daripada si pemberi-biasiswa. Dan coba semuanya. Jangan sama terbatas. Saya cuma ambil ini saja. Enggak. Anda harus bisa meng-cover semua the ground. The more is always better. Yang tadi yang saya katakan kalau saya tunggu beasiswa yang patik pecuil itu akan mungkin makan waktu setahun lagi baru kemudian saya bisa berangkat. Tapi yang tadi yang sudah terstruktur itu kan waktunya cepat. Ada timelinenya. Kemudian get a head start Anda misalnya akan buka situ Anda harus siap sebelumnya semua kesehatan bahasa Inggris Tuval sekarang sudah jadi basic atau IELTS dan seterusnya. Take advantage of going merry. Anda tunjolkan apa kelebihanannya. Kecuali yang public figure biasanya kan sudah tahu orang sudah tahu semua sama dia dia akan saya ini seorang itu tidak perlu lagi diklaim. Itu sudah ada. Check yourself on outline do your research plan letters of recommendation siapkan rekomendasi letternya kemudian keep your eyes on the prize itu standar ya. Nah saya akan zoom in kepada institusi saya sendiri. Scholarship yang ada di IIUM itu adalah scholarship yang kalau Anda sudah ada jadi student di IIUM jadi ada IIUM Academic Excellence Award itu yang paling bergensi kemudian ada IIUM tuition fee reduction itu second level ada yang khusus untuk Palestinian student dulu pernah ada yang untuk orang-orang Aceh juga ketika zaman-jaman Aceh dulu ada disaster itu pernah dikeluarkan khusus untuk orang Aceh yang jelas di sana itu harus Anda kumpit dulu sebenarnya ada lagi berapa ada rektor scholarship ada presiden scholarship ada niche area dan macam-macam termasuk di dalamnya tadi yang dosen-dosen yang punya research grant juga biasanya menawarkan apa namanya semacam scholarship tapi bukan scholarship namanya research assistant post tadi jadi ini baru dapat atau mungkin dilakukan kalau Anda sudah jadi mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan ada nggak yang begini ada beberapa my former PhD students itu lewat jalur ini ada 3 atau 4 jalur ini termasuk sekarang yang oke saya masuk ke yang berikutnya dulu nah ini nah ini adalah dilakukan atau diberikan sebelum Anda dapat beasiswa jadi di Malaysia misalnya ada Malaysian International Scholarships yang funded by government of Malaysia kemudian ada juga Graduate Scholarship UPM ada Masa ada Postgraduate Scholarship di UTM nah ini yang 3 1 2 3 ini ada pada particularly that university issued or granted by that particular university tapi yang atas ini Malaysian International Scholarship ini adalah dari pemerintah Malaysia jadi mahasiswa saya yang dari Universitas Muhammad media Bukit Tinggi itu mungkin dia dengar hari ini atau ini Rudy Arief itu dapatnya dia Malaysian International Scholarship ini meng-cover living cost kemudian tuition fee dan semua jadi aman lah diberikan full scholarship oleh MIS ini ya tentunya dia datang dulu dengan biaya sendiri datang ke Malaysia ketemu saya saya berikan jadi ini real story ya saya kasih tahu aja lah saya harap si Rudy gak begitu ini jadi case satu case ya datang untuk melanjutkan S3 biaya sendiri termasuk katanya harus jual rumah tuh katanya di makasih apa-apa gimana oke lah itu cerita sebelumnya tapi kemudian saya arahkan untuk mencoba untuk minta Malaysian International Scholarship pertama gagal yang kedua berhasil jadi sekarang dia adalah Malaysian International Scholarship Scholars kebetulan mungkin risetnya akan selesai pada akhir tahun ini mudah-mudahan dia bisa maju FIFA early next year ini contoh dari Malaysian Scholarship yang bersifat general bukan hanya pada universitas yang bersangkutan kemudian saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan saya lebih banyak pada question and answer session yang saya mungkin bisa memberikan masukan bagi teacher PhD candidates demikian bila haritafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Erie sharingnya oke seru pasti banyak sekali yang mau ditanyakan cuman mohon maaf kita masuk ke sesi terakhir untuk tanya jawab nanti ya oke sekarang kita lanjut untuk kena sumber yang kedua Bapak Fatul Mahdariza halo ya halo oke sip Pak Fatulnya udah ready di sesi kedua ini Pak Fatul juga akan berbagi pengalamannya tapi menurut versinya seorang calon kandidat PSD oke oke silahkan Pak Fatul kami tunggu terima kasih terima kasih Bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suri buat serta semuanya mungkin disini saya dari Jerman jadi mungkin disini masih pagi jam 10 kurang nah saya udah menyiapkan presentasi ini saya coba langsung aja ya untuk iman waktu jadi saya coba share screen udah kelihatan Bu sip udah 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 terlihat sebelumnya tadi Prof. Eri udah mengemukakan lumayan banyak tadi ya jadi pada dasarnya kurang lebih sama nah disini saya mencoba membagi pengalaman saya selaku mahasiswanya nih jadi selaku PSD student bagaimana cara intinya bagaimana mendapatkan posisi PSD dan beasiswa jadi sebagian memang udah ter itukan dengan Prof. Eri tadi jadi saya mulai kenapa sih orang ngelanjutin S3 mungkin bagi karena di sini pesertanya adalah dominan dosen mungkin ada beberapa yang masih sudah sudah S2 atau gimana mungkin yang paling penting yang paling utama itu tuntutan karir karena seorang dosen sekarang apalagi dengar-dengar sudah bakal diwajibkan untuk memiliki titel S3 dalam waktu dekat selain tuntutan karir juga ada juga misalnya minat untuk riset tertentu jadi biasanya gini kalau misalnya orang sudah terbiasa dengan riset yang dilakukan saya di bidang tertentu kalau saya background saya saya agak ngacir dari S1 saya mesin S2 S3 saya itu lebih ke water engineering setelah S2 saya banyak terlibat di bidang water engineering dan minat saya otomatis di bidang tersebut terus ada juga khusus buat peminat S3 yang mau luar negeri ya itu keinginan untuk studi di luar negeri itu masih banyak harapan termasuk saya sendiri dulu itu S1 saya ingin suatu saat bakal studi luar negeri dan banyak alasan lainnya ini alasan yang paling lazim kenapa orang melanjutkan studi ke tingkat PSD atau S3 jadi pertama-tama yang ingin saya saya membagi tiga pesen dari saya yang pertama adalah kurang lebih sama ya tadi untuk mendapatkan PSD itu kita itu yang pertama yang harus kita lakukan apa sih adalah topik terus yang kedua adalah bagaimana menulis riset proposal sebagian besar yang disampaikan oleh Prof. Eri terus mengirimkan set proposal ini yang juga sedikit tricky nanti saya akan menyampaikan sedikit tipsnya terus kemampuan bahasa dan yang terakhir adalah sumber pembiayaan jadi saya akan mencoba breakdown satu persatu dari kelima poin ini sebelumnya saya ingin memberikan early tips untuk mendapatkan posisi PSD tadi juga sudah sampaikan sedikit oleh Prof. Eri apabila kita ingin melakukan riset S3 di bidang tertentu itu lebih baik kalau kita itu memiliki CV atau resume atau pengalaman yang terkait dengan bidang tersebut Prof. Eri tadi menyampaikan dari perspektif seorang supervisor supervisor juga ingin kita itu memiliki pengalaman tidak buta-buta amat lah terhadap bidang yang ingin kita teliti jadi Anda bisa melakukannya dengan cara seperti apa mengikuti kegiatan riset kecil atau proyek skala kecil saja misalnya di universitas yang sedang Anda bekerja sekarang di POTEP di Padang sebagai contoh atau di POTEP-POTEP lainnya yang berkaitan dengan topik yang ingin Anda rencanakan untuk topik S3 Anda jadi ini akan sangat membantu jadi apabila Anda buta dengan pengalaman itu otomatis kan seprofessornya ini beneran bisa gak sih orangnya kalau dia pengalamannya di bidang limbah padat terus terus tiba-tiba dia mengelamar untuk S3 di bidang limbah cair itu padahal sama-sama limbah tapi seorang seprofessor saya yakin akan lebih prefer akan lebih tertarik dengan profil seorang yang terlibat di bidang limbah cair dengan proyek-proyek sebelumnya ini early tips yang saya coba kasih jadi buat teman-teman yang udah minat misalnya mau ke manufaktur yaudah kalau bisa proyek-proyek atau research-research sebelum melakukan PSG kalau bisa itu berkaitan dengan bidang manufaktur nah pertama ide topik dari 5 poin tadi ide topik apa sih yang harus kita pertimbangan apa yang harus kita berikan untuk mengambil topik yang tertentu yang pertama bidang yang Anda kuasai misalnya seperti ini kalau saya dengan background saya adalah water otomatis saya pingin ke water padahal saya adalah seorang tending lingkungan jadi di tending lingkungan itu ada limbah padat tapi saya merasa saya itu belum kuat saya tidak kuat karena background S2 saya juga di bidang water jadi pilihlah bidang yang betul-betul Anda kuasai terus yang kedua adalah bermasalahan terkini jadi saya tidak tahu kalau di bidang lain apa jadi kalau misalnya di bidang saya sebagai contoh itu kan salah satu yang teknologi yang cukup banyak peminatnya atau banyak proyeknya itu adalah bidang sedimen dengan bidang teknologi membran nah jadi satu lagi energi energi memang kasusnya selalu banyak jadi Anda coba memilih permasalahan-permasalahan yang terkini jadi itu juga memperbesar peluang Anda untuk diterima nantinya kemudian adalah visibiliti visibiliti ini maksudnya mungkin gak sih untuk diteliti jangan misalnya sebagai contoh gini jangan gak perlu Anda terlalu muluk-muluk sebagai contoh misalnya wah gimana ini caranya mengalihkan air secara wifi bukan gak gak pakai pipa lagi jadi Anda berharap dengan selesai PSI Anda Anda bakal menang atau mendapatkan hadiah Nobel itu jadi gak perlu yang terlalu apa ya yang terlalu hype tergantung yang penting bisa dikerjakan dan yang terakhir adalah novelty ini penting ya maksudnya semua riset itu masalah novelty atau keterbaruan kalau bahasin manusianya itu wajib dimiliki jadi kalau Anda Anda juga gak ingin mengulang-ulang penelitian yang sudah dilakukan jadi apabila Anda sudah mencakup semua empat top empat poin ini saya yakin Anda sudah bisa menentukan topik kira-kira apa yang ingin Anda kembangkan nantinya untuk menjadi riset proposal dan untuk Anda lakukan di masa doktoral tadi nah ini struktur riset proposal agak sedikit mengulang ya sebenarnya dari Prof. Eri ini ini saya bintangkan ya jadi karena tadi bisa berbeda tergantung dengan permintaan unit tersejuan atau pemberi beasiswa atau bahkan si profesornya jadi pada dasarnya kurang lebih sama seperti yang Prof. Eri sampaikan tadi dari cover abstract introduction research objective evaluation literature review dimana literature review ini orang sering menggabungkan ke introduction terus metodologi expected result limitasinya apa reference atau data kustaka dan yang terakhir adalah juga seperti yang Prof. Eri sampaikan tadi tentative schedule kira-kira gun chart itu planning Anda itu bulan sekian sampai bulan sekian mau ngapain bulan sekian musik sampai ngapain dan itu merupakan turunan dari di metodologi ini akan saya saya tidak akan mencoba membahas semua saya akan mencoba membahas poin-poin penting jadi apabila Anda nantinya memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan di Q&A atau nanti setelah webinar selesai juga kalau mau jawab di saya juga boleh kalau cover ini standar ini cuman saya cuman menunjukkan kalau di cover itu seperti biasa kayak cover master thesis atau cover skripsi cuman ini biasanya Anda melampirkan menambahkan pekerjaan Anda apa misalnya kalau saya karena seorang dosen berarti saya kalau asisten ahli dan lektor istilahnya masih asisten profesor jadi asisten profesor add terus email Anda apa title akademik Anda apa MSC MT MSI nama dan judul rencana penelitian Anda apa nah introduction introduction poin utama yang paling penting Anda sampaikan itu adalah latar belakang masalah urgensinya itu kenapa kenapa Anda perlu melakukan riset tersebut jadi kita ingin melakukan riset karena kita ingin menjelaskan masalah bukan jadi masalah jadi kita ketahui dulu permasalahannya apa terus baru kita mencoba pecahkan dengan riset kita di SDG ini nah di introduction biasanya poin-poin utamanya apa aja yang pertama itu yang terbelakang yang kedua adalah ini penting nih diskusi terhadap literatur dan riset terkait yang sudah dilakukan sebelumnya jadi mungkin Anda juga sudah sering baca jurnal itu di bagian introduction itu panjang itu Adi et al 2018 Adi et al 2019 mengembangkan bla 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 jadi apabila Anda di introduction ini Anda menyampaikan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya dan nanti dari setelah Anda mengumpulkan riset-riset tersebut jadinya nanti di ujung kita bakal tahu apa sih yang belum dilakukan nah jadi makanya biasanya di introduction itu ditutup dengan kedua atau lebih dari satu open problem pertanyaan yang akan Anda pecahkan atau Anda Anda selesaikan melalui riset S3 kita sehingga terlihat juga urgensi untuk Anda melakukan riset tersebut nah itu di introduction jadi diantara-diantara ini saya coba kasih tips ya jadi karena saya yakin teman-teman semuanya sudah mengikuti paling tidak seminar beberapa terkait cara menulis proposal riset jadi saya mencoba membagi tips mungkin kebanyakannya what you should not do kali ya jadi jangan mengulangi kesalahan yang saya lakukan dulu misalnya jadi dan apa yang senyata-senyata kecil yang bisa membantu teman-teman semuanya yang pertama tips yang terkait di review apalagi di introduction itu coba sering download terkait yang biasanya kan suka ada jstore menawarkan download selama 3 hari gratis untuk ini itu download aja saya dulu sampai ke download itu ratusan baca semua enggak tapi paling enggak ketika saya butuhkan saya dapat apalagi zaman sekarang komputer kan udah berapa giga masalah storage bukan issue lagi jadi download aja dulu nanti ketika teman-teman ada waktu baru teman-teman baca dan teman-teman bisa membagi per folder misalnya folder terkait air limbah air limbah semuanya folder terkait air bersih air bersih semuanya jadi itu akan memudahkan teman-teman nantinya untuk menulis literatur review terus yang kedua nah ini juga penting apabila ini mungkin sebagian besar mungkin udah tapi ini saya mencoba menyampaikan bagi yang belum cobalah untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan citasi itu udah banyak sekarang apalagi universitas biasanya melakukan kerjasama ada software-software seperti kalau di kampus saya sekarang di KIT Birman itu menggunakan citavi mungkin di Indonesia lebih banyak yang menggunakan gendele jadi ini sangat memudahkan untuk nge-track nantinya citasi yang Anda lakukan daripada Anda melakukan secara manual dalam kurung Rahmat et al tapi nanti Anda pusing nyarinya dimana jadi ini sudah bisa Anda coba pelajari gak susah sangat gampang menggunakan aplikasi ini dan saya sekarang malah jadi susah misalnya di laptop saya ini saya gak punya citavi tapi di komputer di kampus saya punya citavi jadi saya gak susah ketika saya nulis di laptop saya ketika saya ngerjain malam atau gimana di rumah atau weekend itu agak susah karena sudah terlalu lebih enak menggunakan citavi oke kemudian lanjut ke bagian research objective and question atau di silah prof tadi research assessment pada dasarnya disini Anda harus dapat menifinizkan apa sih yang bakal Anda capai dengan dengan research ini jadi targetnya harus terukur sebagai contoh kalau saya menceritakan pengalaman saya di Jerman saya yakin di negara-negara yang juga sama itu indikatornya apa kalau bisa disampaikan secara singkat dan lugas indikatornya apa untuk mencapai target research yang Anda akan lakukan terus juga bisa dimasukkan apabila cocok Anda bisa memasukkan hipotesis yang terpikirkan bagi Anda itu tapi saya pribadi saya tidak masukkan tapi saya melihat ada beberapa orang yang memasukkan nah ini yang ketiga ini penting sekali sangat penting jadi target yang ingin dicapai itu jangan terlalu impossible jadi jangan nyari susah buat diri sendiri nantinya Anda tidak ingin PSD Anda sampai 8 tahun 10 tahun jadi cobalah merancang sesuatu yang bisa Anda kerjakan 3 sampai 4 tahun karena rata-rata beasiswa itu meng-cover hanya 3 sampai 4 tahun tapi jangan juga terlalu gampang contohnya seperti apa yang kayak tadi itu yang kalau impossible contohnya Anda ingin setelah S3 Anda Anda mempunyai patent bisa mendistribuskan air secara wifi tidak pakai pipa lagi dengan wifi orang langsung duduk air selesai Anda bisa Anda bukan mendapatkan tujuan Anda apa apakah ingin mendapatkan Nobel atau ingin mendapatkan sebuah titel PSD jadi tidak perlu terlalu impossible tidak perlu terlalu super optimis tapi jangan juga terlalu gampang jangan juga terlalu kalau Mbak Isila sekarang receh ya jadi jangan juga waduh ini bikinnya itu sampai ketika si profesor yang dibaca ini apa ini ini cuma untuk anak bachelor atau ini cuma untuk anak master jadi Anda Anda sendiri harusnya Anda kan sudah menyelesaikan studi S2 jadi Anda tentunya bisa mengetahui batasan kira-kira ini gampang semana terus yang kalau impossible tentunya semana dan yang terakhir juga ini jelas research question itu disesuaikan dengan tahapan riset jadi bukan buka jadi biasakan riset itu bertahap tahap pertama apa seperti saya sekarang saya sedang kerjakan tahap pertama jadi itu merupakan research question yang pertama ini cuma agar lebih terstruktur saja oke saya lanjutkan nah metodologi sama seperti yang disampaikan tadi ini merupakan bagian sangat penting maka saya bold ini sangat penting ini adalah isi utama dari proposal Anda metodologi adalah kunci jadi di metodologi ini bahkan di beberapa petunjuk dari lembaga biasiswa atau universitas itu menyerahkan bahkan jumlah halaman metodologi ini kurang lebih setengah dari jumlah halaman proposal Anda dan saya lakukan ini dulu ketika saya menunjukkan riset proposal ke profesor dan ke lembaga biasiswa di metodologi ini pada dasarnya Anda memberikan gambaran atau mekanisme gimana sih cara Anda menjawab riset question ini tadi jadi jangan juga ngeluruh judul jadi intinya riset question misalnya ada berapa ada tiga ada empat oh ya saya balik sedikit jumlah riset question ini juga depend saya pernah mendapat penolakan dulu dari profesor seorang profesor di Belanda karena jumlah riset question saya sedikit jadi kadang-kadang kuantitas juga bagi beberapa profesor penting tapi mungkin ini tidak menjadi isu bagi profesor lain karena ini agak sedikit subjektif jadi riset question mungkin biar amannya paling tidak empat atau lima untuk level PSD karena dari empat atau lima itu pun bakal bisa di break down nantinya waktu itu saya masukkan tiga riset question utama dan katanya masih kurang balik lagi kemari ke metodologi sorry tadi kelewatan enggak lupa di metodologi ini pada dasarnya Anda menjelaskan gimana sih cara Anda mengambil data gimana cara Anda mengelola data pakai software apa itu paling tidak sudah Anda sampaikan di situ jadi Anda itu di metodologi Anda menggambarkan ke profesor bahwa Anda itu tahu sih apa yang Anda lakukan gini-gini aja misalnya Anda seorang Anda akan menginvest waktu minimal tiga tahun terhadap seorang tapi orang itu enggak tahu apa-apa enggak tahu gimana caranya semua harus dibimbing dari asap ij harus dibimbing saya yakin profesornya juga otomatis bakal lebih prefer orang yang sudah tahu paling tidak 60% 70% jadi tinggal diarah-arahkan saja misalnya ada problem diskusi ada problem diskusi jadi metodologi ini yang paling penting Anda itu harus paling tidak Anda disini Anda menjual diri jadi Anda itu sudah tahu bakal ngapain sampai seperti software bahkan biarpun software belum Anda kuasai enggak apa-apa penting Anda saya kira-kira bisa menguasai bagi contoh saya dulu mengajukan saya bakal menggunakan software ini dan ketika saya sedang PSD saya pelajar di software jadi paling tidak kita tahu ini kita bakal ngapain metodologi sekali lagi kalau riset proposal saya bakal berulang-ulang saya katakan metodologi jadi kuncinya adalah metodologi dan itu juga tadi disejui yang saya dengar sejui oleh Prof. Eri kalau memang metodologi ini yang sangat penting kemudian di expected riset dan sini saya gabung dan limitasi riset jadi di expected riset jadi pada dasarnya Anda jelasin dengan singkat apa sih yang akan diselesaikan salah riset ini dan ini tadi kalau di Prof. Eri dipisah tapi kalau saya makanya ini format agak sedikit tapi kurang lebih sama kalau saya disini saya gabung ke expected riset apa sih kontribusinya terhadap perkembangan teknologi atau keilmuan nantinya apabila riset PSD-nya sudah selesai nah dilimitasi biarpun ini opsional tapi saya pribadi saya masukkan atau kalau di bahasa Indonesia biasanya bukan berbaca sama salah maksudnya sebagai contoh jadi Anda melakukan ini tapi Anda tidak akan melakukan ini jadi Anda sampaikan dari awal biar tidak terlalu melebar sekali lagi saya tidak kita tidak ingin riset kita itu sampai 6 tahun 7 tahun sampai 10 tahun bahkan kemarin ada saya baru menghadiri sebuah defense itu yang bersangkutan 14 tahun PSD-nya jadi kita tidak ingin seperti itu karena PSD ini merupakan hanya salah satu step dari hidup kita jadi jangan juga kita menghabiskan waktu terlalu banyak energi di PSD bisa mungkin kita menjadi apa ya semana yang kita tarirkan kalau yang 4 tahun ya sudah 4 tahun jangan lebih jadi riset limitasi ini dari awal Anda tekankan semana sih batasnya jangan juga sebuahnya dibatasi jadi jangan juga sampai dengan riset limitasi ini tidak menjawab pertanyaan riset yang sudah diformulasikan nah seperti saya bilang tadi di awal apa sih yang jangan Anda lakukan ini saya mencoba menulis beberapa kesalahan umum di proposal yang pertama itu abstraknya dibuat terlalu asal seperti yang Prof. Eri sampaikan juga tadi dan saya yakin pengalaman teman-teman semuanya juga sama abstrak itu kan dibuat terakhir karena dibuat terakhir karena sudah terlalu jenuh ngeformulasikan literature review metodologi dan blablabla dengan schedule abstrak dibuat terakhir seringnya dibuat ngasal padahal abstrak itu pada dasarnya itu yang pertama dibaca oleh si Prof. Eri sampaikan yang saya sampaikan tadi introduction itu menggambarkan kenapa kita harus lakukan riset jadi kalau justifikasinya itu nggak ada jadi kenapa kita harus lakukan riset itu jadi nggak kuat proposal kita jadi sering juga orang sering mengabaikan introduction karena terlalu menekankan ke metodologi jadi introduction-nya itu cuma seadanya terus yang ketiga nah ini juga pengalaman nih pengalaman dari seorang teman jumlah literatur yang disitasi sangat sedikit di proposal ngesitasi literatur cuma 5 apakah jelek relatif sih tapi maksudnya kenapa kalau literaturnya terlalu jumlah literatur terlalu sedikit yang disitasi itu secara tidak langsung menggambarkan Anda itu nggak banyak membaca apabila Anda jumlah literatur yang Anda masukkan untuk argument Anda di introduction terutama itu cukup banyak berarti menggambarkan Anda itu sudah membaca banyak tema yang Anda akan teliti jadi kalau jumlahnya berapa minimal tidak ada minimal sih cuma kalau saya pribadi dulu saya memasukkan hampir 30 sih dengan saya 30 literatur karena mau nggak mau saya harus membaca dulu topik yang akan saya teliti biar biar tidak ada tumpang tinggi riset yang akan saya lakukan dengan riset yang sudah dilakukan terus yang keempat ini standar juga tulisannya nggak ngalir menulis itu kan tricky ya kalau saya pribadi cara orang menulis itu beda-beda kalau saya pribadi saya menulis itu biasanya saya tulis dulu ngat kalimat-kalimat kalimat-kalimat baru terakhir saya gabung apalagi masalah literatur review nah yang sangat sulit itu adalah menggabungkan mengkoneksikan antar paragraf jadi ketika Anda membaca suatu tulisan yang nggak mengalir maksudnya nggak mengalir itu nggak nggak genah itu bacanya maksudnya dari paragraf 1 ngomong A tiba-tiba paragraf 2 ngomong Z jadi apabila Anda nulis kayak gitu jadi kan orang yang baca yang pusing jadi sebisa mungkin orang yang membaca tertarik seperti baca cerita secara tidak langsung jadi ketika kita membaca suatu proposal saya yakin si profesornya ingin dia itu juga bacanya itu nggak pusing ini awalnya ngomong masalah air kok tiba-tiba ngomong masalah sampah tiba-tiba di paragraf berikutnya jadi sebisa mungkin dia mengalir antar paragraf terus kesalahan lain adalah research objective delinquation yaitu nggak terarah atau nggak terstruktur kayak saya bilang tadi antar satu jadi tidak misalnya pertanyaan satu selesaikan dulu itu akan membantu untuk pertanyaan kedua pertanyaan kedua dan satu akan membantu pertanyaan ketiga secara seperti itu apa namanya tahapan research jadi ini yang coba Anda propulsikan biar dia lebih terstruktur dan yang terakhir adalah metodologinya masih belum jelas berdasarkan sharing dari teman-teman sebelumnya banyak yang apa ya titik lemahnya adalah di metodologi jadi metodologinya seperti yang tadi masih masih dangkal kalau bahasa sederhananya masih dangkal tidak dalam jadi tidak menggambarkan Anda itu tahu bakal ngapain jadi ini kesalahan-kesalahan umum diproposal mungkin banyak kesalahan yang lainnya ini saya coba men-share kira-kira apa sih berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman sesama PhD Position Hunter waktu itu tips lagi jadi ini juga sudah sebekan oleh Prof. Eri tadi coba mintalah rekan sejauhan Anda untuk prof. reading karena yakin saya saya juga sendiri sering melakukannya kita tuh yang nulis itu gak sadar dengan typo-typo kecil atau double word misalnya jadi apabila ada selesai menulis mintalah teman Anda rekan sejauhan Anda untuk membaca paling tidak typo-nya dapat terus yang kedua juga dengan proof reading dari teman-teman ini kadang-kadang ada ide-ide kecil hal-hal kecil eh coba sini deh coba sini oh ini gak usah ini terlalu panjang terlalu panjang jadi masukan-masukan dari rekan itu sangat sangat membantu saya pribadi dulu juga ada dari teman membantu sampai satu penganian riset tertambahkan ide penganian riset dari masukan dari teman tadi jadi ini salah satu hal penting juga kalau bisa Anda minta dulu proof reading dari rekan sejauhan Anda ke sesi berikutnya untuk mengirimkan proposal nah ini pertanyaan yang bagi terutama bagi orang Indonesia lebih penting mana nih milih supervisor-nya atau universitasnya kita pulih di mana kalau Anda nanya saya saya pribadi lebih milih supervisor-nya karena seperti yang Prof. Eri bilang tadi dengan supervisor itu itu nyata seperti love-hate relationship jadi kadang kita seperti wah kesel banget ngengoksi profesor itu kayak aduh tapi suatu saat kadang-kadang seperti kayak tanda kutip ya mesra gitu maksudnya ngomong nyambung sampai ke hal-hal yang non non-akademik pun nyambung tapi kadang-kadang ketika mungkin lagi sama-sama bad mood atau lagi sama-sama apa itu jadi sama jadi agak kurang sejalan jadi kalau saya pribadi saya sendiri lebih memilih siapa supervisor-nya makanya waktu pengalaman saya dulu mencari S3 saya saya berbeda sama Prof. Eri yang dari S1 kalau saya berhasil dari S2 dan S3 jadi supervisor S3 saya ini adalah supervisor master saya dulu jadi sedangkan saya juga mendapatkan penawaran dari tiga tempat lainnya dua empat satu masih belum fix tiga yang udah fix penawaran tempat tapi saya tetap memilih profesor yang ini karena saya udah dapat kemistrinya ketika master dulu jadi makanya saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di universitas yang sama biarpun banyak yang bilang carilah pengalaman baru tapi bagi saya PSG itu adalah hidup saya selama empat tahun ke depan saya gak ingin gambling hidup saya untuk dengan seorang profesor yang kurang cocok bagi saya tapi juga berarti universitas yang gak penting universitas itu biasanya terkait dengan funding ke proyek Anda jadi akan saya coba breakdown berikutnya bagaimana cara mencari calon supervisor jaman sekarang jaman internet jadi Anda klik aja nama profesornya di website universitas itu Anda bakal tahu itu profil beliau CV beliau bahkan riset-riset apa yang sudah beliau lakukan itu ada semua di website bedanya nah ini penting biar Anda sebagai contoh Anda ingin melakukan topik A tapi Anda melamar ke profesor yang tidak berkaitan jadi bukan tidak mungkin langsung si profesornya bilang itu bukan topik saya jadi Anda sebisa mungkin matching proposal apa namanya memasukkan itu memang misalnya Anda ingin meneliti soal air limbah bagian membran yaudah Anda berarti harus mencari profesor yang betul-betul bidang membran jangan yang cuman mengetahui aja membran tapi proyeknya itu tidak terkait ini penting karena nanti apabila profesor tersebut sudah terbiasa dengan proyek itu paling tidak ini trik alatnya itu sudah ada jadi Anda itu tidak akan kesulitan nanti untuk melakukan pengujian nah yang yang ini seorang profesor itu setahu saya sangat sibuk profesor saya sendiri saya pribadi harus bikin janji untuk bertemu tapi saya dibantu oleh seorang asosial profesor yang indelibasis itu membimbing saya jadi kenapa saya sampaikan ini Anda harus siapkan mental juga kalau email Anda tidak di gubris pengalaman saya saya itu melempar saya itu memasukkan aplikasi sekitar 25 yang respon itu cuma 10 dari 10 itu pun bukan positif semua seperti yang saya bilang tadi yang positif cuma 4 6 lagi rejection 15 lagi diabaikan jadi Anda juga harus siap mental kalau profesor Anda itu bahkan mungkin tidak dibaca oleh seorang profesor jadi bukan beliau tidak mau tapi memang seorang profesor itu kesibukannya luar biasa dan kalau di Jerman setahu saya seorang profesor itu punya kuota jadi beliau maksimal bisa mendidik dalam simultanisli bisa mendidik itu dalam waktu yang sama itu maksimal 4 orang jadi ketika kuota terpenuhi ya beliau susah untuk menerima lagi tips seperti yang saya bilang tadi karena profesornya sibuk ketika Anda menghubungi Anda itu cukup mengirimkan cover letter yang singkat saja tidak perlu dengan sertifikat segala macam cuma Anda kirimkan cover letter yang singkat dan lugas biasanya terutama orang Eropa mereka tidak suka bahasa-bahasa itu poin saja terus melampirkan deserve proposal dan CV Anda saja nanti apabila tanyain transkripnya mana baru Anda kirimkan tidak perlu terlalu banyak attachment sampai 120 itu tidak perlu Anda cuma perlu melampirkan deserve proposal dan CV saja ini pengalaman saya mungkin Anda punya pengalaman yang lainnya tapi pengalaman saya saya cuma melampirkan dua ini saja terus mencari calon universitas ini khas orang Indonesia juga jangan terlalu terpaku dengan tingkat universitas karena biasanya setiap universitas itu punya spesialisasi masing-masing sebagai contoh kalau di Jerman itu ada yang namanya Freiburg University bukan Freiburg tapi Freiburg Freiburg University atau Klaustal Technical University itu kalau cari di peringkat itu tidak ke di mana itu mungkin di peringkat 600-700 atau di mana tapi dua universitas itu sangat terkenal untuk bidang pertambangan jadi jangan hanya terpaku dengan peringkat universitas tapi biasanya universitas itu punya spesialisasi tertentu jadi jangan oh harus Harvard harus MIT harus Cambridge jadi tidak perlu Anda terlalu terpaku tapi bukan tidak melihat juga tapi jangan terlalu terpaku dengan peringkat universitas yang ingin Anda inginkan terus nah ini saya juga sharing pengalaman dari teman ini saya lebih banyak coba sharing pengalaman jadi teman saya itu S2-nya itu di University of Applied Science atau kalau Indonesia itu Poltec berarti S2-nya karena di Jerman ini ada dua jenis universitas universitas umum Universität atau Technische Hochschule satu lagi adalah Fahschule atau itu adalah University of Applied Science ternyata di beberapa fakultas atau universitas itu mereka tidak bisa menerima kalau S2-nya itu dari Fahschule ada beberapa seperti contoh di kampus saya di Classroom Institute of Technology fakultas saya bisa menerima lulusan S2 dari Fahschule dari Poltec S2-nya Poltec tapi harus mengambil kuliah 60 SKS harus menyelesaikan 60 SKS sampai dengan masa-masa biasanya selesai tapi di fakultas lain sebagai contoh fakultas arsitektur waktu itu saya sudah mendapatkan persetujuan dari profesor profesor sudah oke giliran melakukan register atau admission ke fakultas yang bersangkutan itu ditolak karena ternyata fakultas tersebut tidak mau menerima lulusan dari S2-nya kalau S2-nya Poltec S2-nya ya bukan bekerja di mana tapi pendidikan S2-nya itu di mana bukan oh karena Poltec dosen Poltec bukan nggak terima bukan tapi S2-nya itu di mana karena di sini ada dua jenis universitas karena memang kalau di sini Fahschule atau University of Applied Science itu dipilih arahkan untuk praktisi tapi seperti saya bilang tadi tidak semua hanya kasus-kasus tertentu makanya daripada keceleran nantinya kan udah profesi udah oke beasiswa udah oke tiba-tiba nggak bisa admisi jadi Anda juga perlu memperhatikan syarat-syarat admisi di universitas tersebut kemudian bahasa ini udah poin keempat saya nggak tahu berapa menit lagi mau beasiswa apapun S3 dalam negeri sekalipun sekarang udah mencaratkan kemampuan minimal bahasa Inggris tufel minimal berapa apalagi apabila Anda melakukan riset di luar negeri di universitas luar negeri itu memang bahasa Inggris tu wajib wajib di sini artinya apa bukan hanya alisnya sampai 8 tapi ngomongnya masih gagap tapi memang sampai ke komunikasinya betul jadi Anda sebisa mungkin karena bahasa itu adalah intinya adalah komunikasi Anda bukan lulus ujian air sampai sampai Anda terkaitan cuman tik dan trik mendapatkan air sekian bagi saya itu kurang pas lebih baik memang Anda memang kebetulan bisa bahasa yang bersangkutan terus yang ketiga ini pengalaman pribadi saya dengan profesor dan asosiat profesor saya saya bicara bahasa Inggris kadang-kadang bahasa Jerman tapi dengan orang bengkel dengan orang laboratorium dengan helper dan lain-lainnya itu saya harus berbicara bahasa Jerman jadi mau gak mau apabila Anda bersekolah di negara Norwegia kah atau Perancis kah biarpun dengan profesor Anda berbicara bahasa Inggris mau gak mau Anda harus juga bisa berbicara bahasa lokal karena Anda tidak hanya berurusan dengan profesornya Satya tapi juga dengan orang laboratorium dengan orang karena gak mungkin Anda pakai bahasa isyarat untuk menjelaskan dengan orang laboratorium jadi sebisa mungkin Anda juga mempelajari bahasa lokal khusus untuk negara tidak berbicara bahasa Inggris tips ini tips pribadi saya juga untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu itu gak gak melulu hanya dengan cara ikut kursus jadi saya pribadi dulu waktu S1 saya suka nonton serial saya nonton serial itu tuh saya menghidupkan teks saya itu dalam subtitle itu dalam bahasa Inggris kita otomatis terbelajar sendiri loh ketimbang Anda mengikuti kursus habis uang kalau serial ini kan di TV apalagi sekarang dengan gampang download banyak tersedia Anda aktifkan jangan subtitle Indonesia aktifkanlah subtitle bahasa Inggris dan ketika Anda sudah vocab Anda sudah banyak Anda tinggal Anda bisa mematikan subtitle jadi seperti Anda mendengar orang ngomong bahasa Inggris dan ini sangat membantu saya mencoba share pengalaman saya dulu saya ketika masuk S1 di ITB saya tuval saya itu 425 jadi ketika saya pertama masuk enroll di ITB itu di tes tuvalnya berapa 425 setelah membaca textbook segala macam harus berbahasa Inggris dipaksa dipaksa dengan kondisi harus baca buku bahasa Inggris harus terlibat dengan bahasa Inggris pas lulus saya alhamdulillah meningkat tuval saya itu 550 itu sangat jauh tapi saya yakin dominannya itu saya mencoba belajar bahasa Inggris itu dengan fun karena ketika Anda belajar bahasa Inggris dengan kursus itu funnya itu kurang dapat jadi ini cuma sebagai tip saya aja pengalaman pribadi saya sendiri jadi saya itu banyak nonton dulu dan sangat membantu ke kemampuan bahasa Inggris saya nah ini yang terakhir kependanaan seperti yang ini sudah Prof Eris juga sampaikan tadi pada dasarnya itu ada yang bisa biaya sendiri atau ke beasiswa atau projek kren beasiswa sendiri itu banyak ada yang dari lembaga terkait pemerintah atau lembaga pemerintah sendiri seperti saya sekarang LPDP saya S3 dengan beasiswa LPDP terus S2 saya dulu di AHD terus ada Fulbright kalau ke US ada New Vic ke Belanda atau British Council ke UK banyak terus ada juga beasiswa perusahaan seperti contoh dari Sampurna atau Jarum atau ada juga seperti yang Prof Eris sampaikan tadi beasiswa langsung dari universitas cuman biasanya beasiswa dari universitas ini biasanya sangat apa ya sangat kompetitif jenis beasiswa juga ada yang penuh ada yang parsial apabila Anda hanya butuh parsial kenapa tidak Anda melamar beasiswa parsial saja itu otomatis kompetitor Anda lebih sedikit terus buat teman-teman yang politik ati kan di bawah kemenperin beasiswa LPDP setahu saya sekarang untuk zaman saya dulu belum sekarang sudah ada formasi khusus untuk PNS jadi biarpun dengan syaratnya kurang lebih sama tapi paling tidak kompetitor Anda itu lebih sedikit jadi sekarang juga Anda bisa melamar ke LPDP dengan formasi PNS PNS TNI Polri tahu saya singkat saya itu jadi Anda bakal dapat untuk kompetitor Anda itu akan lebih sedikit otomatis akan memperbesar peluang Anda yang terakhir oke nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu saya terima pertanyaannya maksudnya ini saya coba menyampaikan saja saya lebih suka juga lebih banyak pertanyaan nanti kalau saran saya kalau tadi ini mungkin agak berbeda ya dengan prokteri kalau saran saya saya coba dapat ini di kertas dulu karena ini mungkin pengalaman saya saya dulu pernah gagal beasiswa S2 karena saya itu salah satu alasan utamanya adalah tidak tidak ada universitas terus DAAD yang S3 juga mencaratkan wajib memiliki LOE dulu baru melamar ke beasiswanya cuman beberapa beasiswa mungkin bisa beasiswa dulu baru universitas seperti RPDP itu boleh beasiswa dulu baru nanti cari universitas yang mana tapi ada beberapa beasiswa itu mencaratkan kita dapetin LOE dulu dari profesor undangan dari profesor dulu baru kita menunjukkan beasiswa dan pengalaman pribadi saya mungkin berbeda dengan orang lain itu memang juga cenderung lebih gampang untuk dapetin bukan lebih gampang dapetin beasiswanya itu lebih gampang kalau kita udah megang LOE terus catatan table bikin aja Excel sederhana saya dulu saya bikin Excel sederhana di laptop saya kapan nih buka Fullbright kapan nih buka DAD kapan tutup jadi saya tahu kapan kira-kira saya harus menyiapkan dokumen terus pelajari syarat yang diminta usia kadang beberapa beasiswa kan menceritakan usia maksimal berapa terus kemampuan bahasa akhir seni minta berapa terus IPK dan apakah ada LOE tadi terkait IPK apabila teman-teman IPKnya nggak tinggi jangan berkecil hati peluang teman-teman masih cukup tinggi apabila teman-teman seperti saya bilang tadi portfolio-nya itu kuat riset yang terkait itu kuat jadi saya yakin IPK itu juga apabila nggak sampai 3,9 nggak sampai summa cum laude waktu masternya itu juga nggak begitu masalah karena pribadi saya saya juga IPK S2 saya juga nggak terlalu tinggi hitungannya itu masuk ke good belum ke very good tapi Alhamdulillah dua besiswa yang saya lamar waktu itu LPDP dan DAAD dua-dua Alhamdulillah ke positif cuman saya tidak meneruskan ke DAAD waktu itu karena saya sudah dinyatakan lulus di LPDP jadi saya tidak meneruskan proses ke DAAD terus persiapkan dana ini penting saya lumayan banyak habis dana karena kita harus punya modal juga untuk mencari bisniswa ini untuk apa untuk biaya tes pas Inggris karena sekarang kan 3 jutaan 4 jutaan belum lagi biaya tiket ke sana terus ketika Anda dipengilu wawancara di Jakarta misalnya dari Padang kalau saya dari Aceh itu harus terbang ke sana pulang pergi berapa kebayang harga tiket berapa jadi siapkan dana Anda Anda sudah bisa saving sedikit-sedikit untuk apabila Anda memang serius untuk mencari S3 yang terakhir yang kedua terakhir adalah Anda harus memiliki kemendiri yang baik untuk wawancara materi dan mental karena kadang-kadang pertanyaan di wawancara itu memang agak sedikit tergantung interviewernya sih kalau interviewernya fokus sama materi aja ya sudah materi aja tapi kadang-kadang tanyain hal-hal yang agak-agak aneh kalau Anda kehadapi kasus ini gimana terus Anda juga harus mempersiapkan mental Anda apabila apa ya ya mungkin agak sedikit panas diskusinya jadi jangan juga karena di interview juga akan dinilai eki Anda apa namanya emosional kuantiti Anda jadi apabila Anda orang yang temperamen ya otomatis kurang di prefer oleh lembaga beasiswa dan yang terakhir be confident but not over confident Anda harus confident tapi jangan juga kursi lainnya itu sengak maksudnya kalau nyolot jangan juga sampai kayak over confident karena orang juga nggak bakal suka ketika Anda terlalu yakin sama diri sendiri terlalu yakin ya karena ini batasannya juga agak tipis tapi saya yakin Anda bisa mengerti maksudnya over confident itu seperti apa kelewat PD tapi Anda juga harus PD Anda tidak boleh terlihat tidak PD jadi seperti saya bilang tadi Anda itu tahu apa yang Anda lakukan akan Anda lakukan tapi Anda juga bukan seperti terlalu membraking luar biasa jadi kecenderungannya orang tidak suka juga kalau terlalu over confident karena kita disini adalah kita akan sekolah kita akan belajar kalau kita merasa diri kita sudah tahu semuanya itu apa itu apa kita oke kesimpulannya empat ini jadi yang perlu Anda siapkan usaha seperti saya bilang tadi dari banyak usaha dana mental dan yang terakhir bukan artinya yang terkecil doa jadi empat ini yang saya yakin Anda butuhkan untuk mendapatkan PSD position untuk studi S3 Anda sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya good luck untuk hunting PSD positionnya terima kasih baik baik Bu Moderator saya kembalikan baik terima kasih Pak Fatul atas sharingnya lengkap ya lengkap banget dari Prof Eri disambung lagi dengan Pak Fatul bagi kami ya oke mudah mantap nah tapi itu malah membuat kita semakin banyak list untuk pertanyaan mudah-mudahan waktunya cukup kita mulai dulu pertanyaannya buat Prof Eri oke saya merifer kepada yang ada open pertanyaan yang sudah ditulis ya boleh 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 sudah kita list juga sih Prof saya merifer kemana ke Anda atau ke ini ini kita ada list pertanyaan kita catat dari Q&A baik saya ada di saya ada merah 21 nih 21 pertanyaan tapi gak apa-apa yang menanya yang oke kita coba dengan list yang dari kita mungkin ada list di listnya Prof ya oke baik buat Prof Eri nah nih antara supervisor PS Universitas ada pertanyaan dari Ibu Vela Atim pertanyaan adalah syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk program doktorate by research nah kalau ada program doktoral by research ada syarat-syarat tertentu gak Prof seperti itu begini kalau sistem yang umum ada di UK itu kalau untuk PhD program umumnya full research jadi full research itu artinya benar-benar semuanya research kecuali ada beberapa mata kuliah pendukung yang harus dia ikuti dulu di IIM di tempat kami pun juga full research hanya ada dua subjek yang harus diikuti pertama ada research methodology yang kedua yang kedua adalah research ethics atau Islamic worldview Islamic worldview itu mengandung ethics di situ research ethics dan seterusnya hanya dua dan itu tidak perlu mendapatkan nilai apa-apa karena yang dilihat itu hanya pass and fail saja dan umumnya hampir tidak ada yang fail di situ jadi ini dokter baris dengan keadaan seperti sekarang ini saya rasa ini location sudah menjadi tidak lagi penting sangat sangat penting harus ada stairs dan kemudian ada di lab dan kalau labnya tersebut ada di tempat candidate saya rasa juga dimungkinkan untuk melakukan researchnya sendiri di perguruan tinggi atau di tempat yang lain nah ini saya meng-highlight secara overall apa yang disebut dengan doctoral atau PhD by research by full research di tempat lain mungkin ada yang mixed mode ada kelas bagian kemudian ikut lagi itu tapi menurut saya fondasi keilmuan itu sudah didapat sejak undergrad jadi bachelor kemudian master itu sudah more than enough sebenarnya untuk membuat konstruksi keilmuannya sudah cukup sehingga yang diinginkan adalah satu depth tertentu kedalaman tertentu terhadap keilmuan tertentu yang sehingga bisa menggiring ke novelty nah novelty inilah yang jadi contribution to knowledge yang akan menjadi claim Anda untuk mendapatkan PhD jadi kembali ke pertanyaan doctor by research itu adalah yang kita tawarkan dan sekarang kita membuka kesempatan misalnya ada dari ATI atau dari mana saja yang teman-teman di sini yang bisa atau mau melakukan PhD itu hanya dua mata kuliah yang menjadi saran tadi kemudian yang lainnya ada research full research jadi nanti bisa dilakukan di institusinya sendiri atau dilakukan di lab kita di sana itu tergantung keadaannya jadi tidak lagi menjadi harus ada residential sekian lama dan seterusnya itu yang saya dapat berikan jadi saya mengimbau bagi yang staff edukasi atau dosen yang ingin melakukan research full research sekarang kita menawarkan stay residence research asalkan peralatan pendukungnya ada di universitas masing-masing atau di lembaga masing-masing demikian oke baik terima kasih Prof nah ini ada pertanyaan lagi buat Prof Eri Assalamualaikum Wb selamat siang Prof Eri ini perwakilan dari kami politik ati padang mau bertanya bagaimana seorang calon pengaju jika memang sebelumnya jika belum sepenuhnya mengetahui kompetensi ataupun knowledge yang dapat dilakukannya untuk penelitian dikarenakan perbedaan pengembangan ke dalam science atau knowledge-nya di sarjana dan ke pasca sarjana jadi beda Prof antara S1 dan S2-nya dan ataupun di pekerjaannya sehingga untuk mencari challenge supervisor pun jadinya dia agak kebingungan yang tidak konsisten seperti apa saya untuk jadi seorang riset student kata tadi Bung Fatul tadi sudah bilang jangan bingung dulu bingungnya belakangan aja jangan awal sudah bingung jadi ketika kita S1 dan S2-nya berbeda jangan dijadikan itu tempat kita menjadi kebingungan kita map lah dengan kebutuhan ekspertis di perguruan tinggi tempat kita mengajak mana yang misalnya ada slant ada gap yang akan diisi kita gisi di situ asalkan itu sesuai dengan patient kita tadi ada bicara mengenai limbah padat dan limbah cair mana yang lebih cenderung kita pilihlah rute itu nah kemudian dengan kata kunci tertentu Anda visit satu universitas atau satu perguruan tinggi di luar negeri atau di dalam negeri yang memiliki kompetensi di bidang itu jangan jangan ngaca lagi sudah sudah mulai fokus itu kan pada satu bidang tertentu nah Anda dengan keyword tadi dengan searching keyword tertentu tadi dapat mengidentifikasikan individu seseorang individu baru kemudian Anda zoom in kepada individu tersebut apa sih performance dia dimana dia mau nyari apa namanya riset student dia adakah dia punya riset funding itu baru ke situ tapi dibalik itu kalau saya dulu asal saya bisa bikin PhD aja gitu loh walaupun saya sudah mengkotakkan diri saya kepada manufacturer kepada manufacturing proses tapi saya sudah lebih fleksibel karena tadi saya ingin agar PhD saya ini juga bisa memberikan kontribusi sedikit terhadap apa yang akan jadi karir saya selanjutnya kalau tidak maka kita akan akan kesulitan memapping diri kita sendiri untuk personal advancement kepada apa namanya interest kita selanjutnya gitu nah saya sudah mengatakan gap yang saya identifikasikan ada industry engineering manufacturing kemudian ke arah mechanical background saya itu mechanical pure pure mechanical kemudian bergeser ke arah manufacturing system bergeser lagi ke arah apa namanya manufacturing yang sifatnya kepada industry engineering begitu jadi kepada yang tadi nanya jangan bingung kalau masih bingung contact me we discuss jadi saya siapkan formatnya nanti gini untuk meng-capture segala macam itu kita ada instrumen tadi sudah disebutkan oleh Bum Fatul bahwa ada kita perlu membuat dengan excel file saja cukup beberapa topikal-topikal saya akan sharing sedikit ya kita menggiring sesuatu itu sebenarnya cukup mudah secara instrumental yang kita inginkan coba saya mana tadi bentar-bentar saya sudah siapkan jadi hilang lagi coba bayangkan kalau kita ingin membuat satu literatur satu tertentu itu bisa kita gunakan dengan secara yang paling konstruktif contohnya begini ini ada riset artikel yang berhubungan dengan drying agriculture product ini mahasiswa saya yang backgroundnya chemical pure chemical ini jangan takut loh ada tadi yang saya saya terbaca yang harusnya lari ke agro jangan worry ini yang sekarang saya punya ini yang mahasiswa di bawah saya ini ini adalah backgroundnya chemical engineering S1 chemical engineering S2 chemical engineering kemudian mengajar di faculty of agriculture saya arahkan ke arah apa yang menjadi kepentingannya lihat sini jadi author yang dia refer jadi put in chronological order berdasarkan lima topik utama drying method by the way ini adalah mengenai cloth cengkeh the type of media matematic modeling kemudian effect of drying kemudian influence of drying semua kita compare berapa banyak bacaannya atau comparisonnya cuman dikit enggak banyak cuman ada 54 kalau enggak salah 53 54 jadi kemudian kita mulai memapping ini untuk menjadi bagian penting dari literature review kita jadi criticizing apa yang sudah ada lihat semuanya tidak punya tick yang kita tick nanti atau yang dia akan tick ada lima-limanya ini integration of everything that have been done by previous researcher itulah yang menjadi area of interest kita nanti jadi kepadanya tadi teman yang dari RT jangan buru-buru pusing dulu kita harus tetap semangat pusingnya belakangan ketika mau viva yang sekarang ini kita enggak pusing jadi baca dulu banyak baca sudah baca baca lagi sudah baca baca lagi baca lagi dan limit kan bacaannya tadi menjadi jangan jauh-jauh sampai tahun 57 kelamaan dua tahun belakangan pada apa namanya riset artikel siapa saja yang dua tahun tadi coba press lagi pilih topik-topik tertentu subtopik tertentu fokuskan pada situ saya akan mengintegrasikan ini semua jadi riset proposal jadi kembali tadi jangan worry too much kita ini selama karena dibentuk oleh sistem didikti ini kan ada linearitas nah ini yang menjadi penyakit boleh tanya dengan saudara Fathur ada gak profesor yang linear yang dari bawah kemudian ke atas jarang sekali yang ahli matematik kemudian nyimpang ke ekonomik kemudian nyimpang lagi bisa jadi mentah apa dia kompetensi itu didasarkan pada passion plus yang memang punya background akademik jadi saya rasa sudah saya protes sekali didikti bahwa janganlah kita melinear-linearkan sesuatu yang tidak linear jadi harus linear ini harus itu salah besar kemudian karena orang ini dynamic kemudian semuanya kan antisipasinya dynamic akan berada di sekitar itu yang paling bisa kita lakukan mappingnya adalah our institution our own institution direction kita ikut disitu kata kata direktur ngomong coba kamu lihat arah ini nah kita jadikan kata kunci itu tidak perlu minta tanda tangan dari direkturnya bahwa saya ingin mendalami bidang itu nah mari kita breakdown disitu jadi jangan bingung kalau masih bingung please email me contact me whatsapp me and we'll discuss that in the future oke oke terima kasih Prof sangat mencerahkan oke Prof ada lagi pertanyaannya nih perihal itu dari Ibu Dian buat Prof Eri pertanyaannya ini dari supervisor view seberapa detail prosedur analisa produk dan data statistik yang harus dijabarkan di proposal mengingat keterbatasan jumlah halaman nah sebenarnya proposal itu ada pembatasan jumlah halaman enggak sih Prof ada sih ada kenapa kenapa ada karena ini ingin don't put hell on your examiner sebab ketika examiner datang itu dia akan melihat apakah kira-kira ini aja sederhananya gini kira-kira dari apa yang dipropos ini ada konten PhD enggak nah itu aja pertanyaan itu begitu nah jadi jangan tanya beberapa halamannya umumnya kalau bisa ingin saya share disini umumnya itu berkisar antara sekitar 40-50 halaman kurang lebih jadi untuk bentar-bentar tadi ini adalah sekitar saya rasa 50-40 40 halaman saya rasa ya ya cuman itu tadi apa namanya literaturnya banyak dan semua tidak boleh lebih dari 3 tahun kecuali kalau sesuatu yang lebih nah ini riset metodologi ini sebenarnya kurang jadi ada RO RO2 RO3 RO4 ini RO ini singkatkan dari riset objektif so we link them we connect the riset metodologi with the riset objektif nanti di belakang sini mestinya harus ada enggak tahu kemana ini ada gancat nah ini nah gancat inilah yang nanti akan kita buat jadi spesifik detailing apa yang akan kita akukan pada year 1 year 2 year 3 gitu ya nah jadi ini saling berkaitan ini sebenarnya saya tidak begitu happy juga dengan apa namanya detailingnya kurang detail jadi harus ada di detail lagi nah kembali ke tadi apa tadi pertanyaannya tadi jadi apa tadi pertanyaan mengenai pertanyaannya adalah seberapa itu prosedur analisa oke prosedur analisa analisa itu lebih penting kepada apa yang kira-kira instrumen apa yang akan digunakan sebab data kita belum punya data itu sendiri belum punya tapi kita propose something to be done it's not necessary that thing that will be done kalau itu berjalan nanti tiba-tiba ketemu metode baru maka kita bisa open kepada metode baru itu untuk approach tertentu yang sudah kita diskusikan jadi jangan terlampau khawatir mengenai analisis sebab analisis is to be done something that needs to be done is actually in the future so anything can happen in the future sebab kalau ketemu lagi teknologi baru kemudian ada orang lain yang menemukan sesuatu kita embed itu ke dalam itu tetapi root kita sudah clear bahwa kita gunakan ini 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 dan for you information waktu kita mendaftar itu kan kita masih B masih sangat empty masih kosong masih belum punya data tetapi kita instrumen yang namanya research methodology instrument research methodology ini pun setelah comprehensive exam setelah kita mempertahankan proposal kita subject to change panel mungkin akan mengatakan no 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 I don't think that one will be done in within three years it will talk you five years or ten years so better you modify this nah biasanya dia akan melihat satu yang logikal sebab yang datang itu nanti panelnya kira-kira ada tujuh orang gitu duduk pada proposal defense nah itu masukkan bukan untuk menjatuhkan tetapi justru membantu agar proposal itu logically accepted jadi ada instrumen berikutnya kalau nanti ternyata si si student ada masalah yang masalah tersebut ada berkaitan dengan risetnya tidak jalan itu tanggung jawab ya panel itu kenapa dulunya dibolehkan dikatakan pas jadi jadi ikut bertanggung jawab jadi kalau kalau di kami itu justru banyak pada saat preparing preparing proposal atau proposal defense begitu jadi kembali lagi saya himbaw bagi teman-teman kita ini semua satu kolega ya sebagai seorang pendidik dosen let's share kalau misalnya ada email saya ada whatsapp saya please contact me kalau nggak percaya nanti bisa dengan bicara sama living evidence-nya dengan my research students jadi boleh tanyakan dari A sampai Z bagaimana pengalaman mereka the journey itu tadi journey dalam menempuh dari mulai the research student menjadi seorang PhD begitu ibu Ros oke terima kasih Prof nanti kita balik lagi ke Prof Eri sekarang kita ke Pak Fadul dulu ya oke buat Fafatul halo iya halo lanjut oke Fafatul nih ada pertanyaan dan agak lumayan banyak tapi kita coba untuk meresum pertanyaannya dari Pak Arianto ya bagaimana sih cara kita menentukan bahwa penelitian yang kita lakukan sekarang itu novelty jangan nanti udah jalan eh ternyata udah ada pernah nih gitu itu pertanyaannya bisa nggak kita tracking dari awal dan jangan sampai nanti udah jalan ya ternyata itu ketemunya bukan novelty terus lagi lanjut untuk pertanyaan dari orang yang sama juga nah misalnya kita penelitiannya tentang material kita tapi kita mengikuti metodologi peneliti terbaru ya jadi ada penelitiannya tentang material kita itu berbeda tetapi mengikuti metodologi penelitian yang terbaru nah itu diaksep atau nggak seperti itu oke itu dulu Pak Fadul oke makasih Bu masalah novelty apakah kita bisa yakin itu novelty atau tidak kalau menurut saya nggak mungkin 100% juga kita bisa yakin kalau itu novelty 100% karena tapi paling tidak seperti yang juga Prof. Eri sampaikan tadi kita harus nge-refer ke jurnal-jurnal atau publikasi selama 3 tahun terakhir jadi kalau misalnya makanya mau nggak mau kita harus banyak membaca mendownload terus jadi kita kita tuh bakal tahu open questionnya itu apa nah ketika kita udah dapat open questionnya kira-kira oh ini belum kira-kira belum dilakukan baru kita googling lagi atau kita cari lagi di jurnal tapi memang kalau dibilang 100% itu susah sih memang memang hampir sulit ya maksudnya untuk kita memastikan kalau itu 100% dan otomatis nantinya kan ada supervisor juga supervisor juga nanti akan mengarahkan tapi paling tidak dari sisi kita ketika kita mengajukan ajukannya dulu jangan terlalu takut jadi jadi gini kalau saya dulu saya mengajukan tentang saya agak kasus saya agak sering berbeda ya kayak seperti yang Prof. Eri sampaikan tadi kalau kasus saya ketika saya propus lain ketika saya jalankan saya agak lain jadi topiknya agak sering berbeda jadi kasus saya mengajukan habis itu setelah diskusi sama profesornya agak shifted topik saya setelah sebelum buat meeting waktu itu tapi memang si profesornya sudah mengarahkan waktu itu ini kira-kira gini tuh gimana mau gak kalau yang gini agak gini tapi kalau kita bikin yang ini kira-kira ini materialnya ada karena kan ujung-ujungnya kalau kita mau melakukan sesuatu kita kan perlu fasilitasnya juga jadi jadi yang topik pertama saya ajukan pertama sekali kalau tanya apakah novelty yang 100% atau enggak kayaknya enggak juga tapi apa ya tapi bukan langsung ditolak oleh beasiswa atau supervisor nanti bakal ada diskusi lebih lanjut ketika supervisornya sudah tertarik jadi paling tidak jangan juga kalau memang udah jelas-jelas ada publikasi bagian itu otomatis bakal langsung kita ajukan ajukan lagi itu jelas-jelas enggak novel tapi kalau memang sejauh yang kita telusuri belum ada ya itu why not coba aja dulu jangan langsung patah semangat oh ini enggak novel buat pertanyaan pertama yang tadi itu yang kedua adalah metode ya masalah material kita tapi dengan metode terbaru itu yang saya lakukan sekarang itu yang saya lakukan sekarang jadi PSG saya itu tentang membran bioreaktor jadi saya nanti akan melakukan pengujian oksigen transfer itu ya pakai metode yang sudah jelas udah 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 didiskitikan tapi material yang saya coba ya material novel arrangement itu novel tapi otomatis metodologi untuk melakukan pengujian oksigen transfer itu sebagai contoh di Jerman Jerman itu ada BWA Deutsche Wasser Association atau asosiasi pakar air Jerman itu mereka sudah melakukan standar jadi mau enggak mau kita ikutin petunjuk dari mereka tapi materialnya arrangementnya desainnya itu saya desain sendiri semuanya jadi makanya pastinya pertanyaannya kalau saya enggak salah tangkap pertanyaannya ya jadi kalau kebetulan terakhir yang kedua malah itu yang saya lakukan sekarang jadi saya membuat suatu membran bioreaktor mungkin beberapa teman yang terkait chemical engineering mungkin mengerti di pengolahan air limbah jadi saya itu mendesain sesuatu dengan dengan ship yang berbeda dengan arrangement yang berbeda tapi saya melakukan pengujiannya itu mengikuti metodologi dari orang lain yang sudah dicapkan malah oleh standar seperti itu oke terima kasih Pak Watul ada pertanyaan lagi nah ini sepertinya tadi sekilas sudah dijelasin cuma mungkin supaya lebih clear lagi ya pada saat bersamaan bolehkah kita mengirimkan proposal ke banyak supervisor dan jika memang nanti sudah kita kirimkan emailnya dan lama tidak dijawab kita harus menunggu atau seperti apa seperti itu saya jawab ya ya lanjut Pak baik Anda kirim sebanyak mungkin sebab ini it's our interest ya kan it's not his or her interest you need to be firm on forwarding your interest dulu jangan interest orang gitu oh nanti dia kecewa segala macam bisa saja dia akan kecewa karena begitu nanti ketemu koleganya ngomong eh saya dapat surat ini dalam research panel eh saya dapat orang yang sama nah jadi akan problem itu ya tapi akan jadi problem itu tetapi kita harus bisa kalau dalam katakan kita set dua minggu gak ada respon it's not interest ya kan nah jadi itu satu jadi saya sarankan send them as much as many as possible termasuk dari depan dari perguruan tinggi lain itu satu yang kedua saya tertarik ini langsung sebelum saya lupa ini mengomentari ini yang tadi dari mana tadi ada yang sangat mana tadi oh ya ini Ardilas yang belum masuk dunia akademis jadi saya rasa you are free to choose ya jadi kalau misalnya anda memang keen on doing research mudah sekali anda bisa identifikasikan diri anda itu sebagai orang yang ingin berubah mungkin sekarang ini berada di di perusahaan ya hidup di kerja di perusahaan kemudian ingin change your life to become a researcher atau becoming a lecturer itu tinggal lihat aja mana yang menjadi tertarik anda nah ada yang tadi menanyakan bagaimana saya tahu kompetensi seorang supervisor mudah masuk ke website-nya kalau website-nya tidak menjawab pakai nama dia cek di skopus cek di skopus cek dia punya publikasi di era apa then he will tell you what is really his competence ya kan bidang ilmunya risetnya apa sudah terlihat dari publikasi dia itu paling tidak dari situ umumnya sekarang ini sudah ada di di personal profile dari masing-masing calon supervisor itu dan dari situ anda bisa komunikasikan email jadi anda ada scholarship atau tidak punya scholarship yang penting niatnya dulu penting motivasi kita ingin mengadakan riset I'm going to be a PhD holder within 3 years so anda cari siapa orang yang bisa menunjukkan mimpian tersebut sebab banyak contoh lah saya my first PhD student itu datang itu tadinya dengan master saja datang dengan master kemudian dia selesaikan masternya by mixed mood jadi dia ada kelas ada ini kemudian dia lihat kiri kanan saya waktu itu ada sedikit research grant kemudian saya support sampai dia selesai PhD dan sekarang sudah jadi lecturer di salah satu perguan tinggi di Indonesia nah ini cara kita untuk itu asal ada kemauan saya rasa pasti ada jawaban untuk itu jadi jangan jadikan sesuatu itu menjadi challenge sebelum kita mencoba dulu jadi kembali lagi kalau anda ingin benar-benar niatnya ke situ all means must be directed to that destination to that aims jadi karena kalau kita ingin katakan ya tadi mengenai teknologi membran siapa sih yang paling jagoan teknologi membran kemudian kita lihat background kita adakah yang menyupport itu yang penting lagi kita harus stands out of the crowd ada nilai jual dari kita ini nah misalnya contoh di perguan tinggi kita punya suatu yang yang sangat baik sekali fasilitas atau apa tapi saya ingin menggunakan ini tapi saya sekarang ini masih terbentur kualifikasi akademik saya masih pada master saya ingin advance ke situ nah dibarengin dengan riset proposal sudah sangat unik jangan kita jadi orang biasa jadi orang common people itu gak akan jadi interest bagi mereka tadi dikatakan bahwa IPK tidak satu-satunya instrumen untuk menentukan bahwa akan diterima atau tidak tentunya ada academic qualification kan yang akan dicari oleh lembaga contoh di kami harus 3.0 tapi ada sebagian orang yang datang dengan 2.8 maka riset panel akan duduk akan mendiskusikan apa dari dari 2.8 to 3 sebagai requirement tadi yang bisa dijadikan penambah bagi dia sehingga dia bisa diterima kita duduk di dalam rapat kita akan lihat oh dia pernah dulu mendalami bidang ini maka dia akan bisa diterima itu jadi mulailah dulu jangan anak waktu ini bergantrus jadi kalau anda tunggu lagi besok hari ini sudah gak sama dengan besok besok itu sudah gak sama dengan lusa jadi mulai dulu baru kemudian itu kalau anda inginkan yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar untuk menjadi riset PhD kontak orang yang benar-benar jadi boleh sekarang-benar sekarang ini saya sudah saya imbau lagi yang ingin mengkontak saya silahkan ada emailnya kemudian ada whatsappnya atau saya akan linkkan dengan riset student saya yang orang Indonesia juga ada 3 orang sekarang ini dan dengan yang dari negara lain pun ada silahkan anda nantikan dapat perspektif yang utuh dan tidak harus ada di tempat saya misalnya ke tempat yang lain dari contoh tadi Rudy datang itu tanpa scholarship kemudian dia saya arahkan untuk dapat karena saya lihat dia dengan keluarga datang kemudian dapat Alhamdulillah dapat Malaysian International Scholarship yang meng-cover semuanya semua tidak ada ini jadi biar hidup kemudian buku dan lain-lain dan apa namanya tuition fee juga sudah terkop Alhamdulillah dia sekarang sudah apa namanya yang dapatkan itu demikian Ibu Rosara oke terima kasih Prof nah ini pertanyaan ini mewakili kami-kami nih dari Ibu Regna dari Morowali Kualitas Teknik Industri Logam Morowali adakah persiapan dan peraturan khusus untuk mengambil PSD dengan membawa keluarga nah ada nggak aturan seperti itu Prof terima kasih di Malaysia ya di Malaysia tidak ada justru kebanyakan membawa keluarga gitu gambar ini kalau lama-lama terpisah dari keluarga saya tiga kali bolak-balik itu dalam keadaan berkeluarga jadi saya itu dapat izin paling lama berpisah itu tiga bulan jadi lewat dari situ you have to bring your family jadi saya di UK jadi UK tau disini waktu itu lagi parah-parahnya exchange rate juga mahal jadi saya harus bagaimanapun dia siswa Indonesia itu kan hanya men-support satu orang hanya bisa untuk yang itu sendiri kalau di Malaysia dia disupport kalau orang basis Malaysia itu ada yang si penerima bisniswa kemudian spouse-nya kemudian anak-anaknya beberapa orang itu semua dapat support jadi tidak ada masalah tapi di kita itu cuma satu orang yang penerima itu aja yang disupport sehingga harus berpikir ya mencari jalan keluar bagaimana gitu nah saya punya trick karena sudah mengetahui medannya jadi saya punya trick pada waktu itu jadi ketiga fase saya bachelor master sama PhD saya ketiga-tiganya membawa keluarga bahkan pada saat saya masuk ke PhD saya sudah jadi teaching part-time teaching teaching staff di sana di tempat saya ngajak jadi top up-nya dari situ jadi jangan don't worry jadi kembali ke pertanyaan tadi ada visanya ada namanya visa dependent kalau anak itu di bawah anak yang di bawah itu umurnya di bawah 18 maka dia akan menjadi otomatik menjadi dependent jadi dependent visa namanya berapa visa yang diberikan kepada si pelajar begitu juga dia akan diberikan selama itu tapi kalau sudah di atas 18 maka dia harus ada kriteria khusus misalnya engage in full-time education dan seterusnya jadi ganti visanya akan ke visa pelajar jadi jadi pertanyaan kembali lagi saya sarankan yang sudah berkeluarga jangan tinggalkan keluarganya bawa sekalian terima kasih satu lagi saya tambahkan experience living outside our country hidup di negara asing itu jangan dipakai sendirian ini mungkin agak berbeda dengan yang lain dalam konderasi yang lain tapi saya saya itu apa namanya mengimbau supaya ada fase-fase bagi keluarga kita mengalami hidup di negara lain negara orang lain kalau katanya mau going global kalau saya nggak tanggung saya begitu bachelor saya punya anak satu lahir di sana kemudian kemudian master punya anak satu lahir di sana lagi kemudian nomor tiga waktu PhD lahir lagi di sana kenapa? karena pada saat itu di Inggris semuanya gratis jadi kalau melahirkan di Inggris itu semuanya dapat challenge pada saat itu jadi saya anak-anak saya itu lahirnya tiga menandakan masing-masing saya kapan dapat di Inggrisnya begitu ini cuma contoh satu yang mungkin agak beda terima kasih Prof. Eri bahas seru ya jadi kesimpulannya angkut ya Prof angkut jangan sebab kita family itu adalah pendorong kita kalau lagi frustasi tadi Pak Fatul bilang itu jadi gak mungkin kita jalan-jalan ke city center sendirian kan paling pulang ke rumah oke terima kasih Prof sangat menyegarkan jadi semangat kan ya mungkin dari Pak Fatul atau Bang Fatul kan masih muda ya itu ada sharing gak tentang cerita tentang keluarga seperti itu mungkin langsung aja oke seperti yang Prof Eri sampaikan tadi memang kebanyakan di siswa itu menanggung satu orang ya cuman saya pribadi saya LPDP saya udah punya saya udah berkeluarga cuman belum memiliki anak jadi sebenarnya tanggungan saya satu-satu nah LPDP sendiri itu menanggung itu sampai dua dependen jadi bisa bawa istri satu anak satu bukan istri dua ya istri satu anak satu atau anak dua jadi cuman mulai tahun kedua mulai bulan ketiga belas nah ini saya pengalaman yang kalau yang Prof bilang tadi ini saya sedang pengalaman pahit sebenarnya ini saya sudah hampir saya LDN-nya sudah hampir dua tahun karena situasi sih sebenarnya karena saya waktu itu nyari rumah agak sedikit susah kota saya ini memang kota yang agak sedikit overpopulated perkembangan kota yang sedang jadi saya menjadi rumah sampai enam bulan lebih makanya ini saya besok pindahan kebetulan hari ini saya besok pindahan rumah cuman visa sedang tutup jadi padahal saya ingin langsung ngeboyong bawa ke istri cuman kebetulan kondisi dengan covid dan segala macam Jerman kan angkanya juga lumayan tinggi sampai hampir 200 ribu jadi memang memang di close memang lockdown nah jadi memang siaran Prof itu di di Selatan dekat Stuttgart jadi di Selatan Jerman sebenarnya ini udah mulai tanggungan kalau dari LBDP nya DAD juga setahu saya menanggung saya tidak tahu jumlahnya ya tapi paling tidak satu orang minimal DAD menanggung makanya waktu itu saya mencoba cari biasiswa yang ada kira-kira sposnya ditanggung soalnya kalau di sini kalau scholarship holder dan seperti yang Prof bilang tadi juga ada yang namanya riset asisten yang itu digaji kadang-kadang oleh proyek kalau pendian ini memang kita full ngerjakan riset kita biarpun otomatis seperti yang Prof sampaikan tadi juga kadang-kadang merasa ujian ngewasa ujian juga maksudnya ngebimbing anak S2 ngebimbing anak S1 itu juga otomatis ada itu saya dengan senang hati menerimanya bukan karena takut si profesor yang bakal marah tapi karena itu kayak nambah pengalaman juga jadi karena kebetulan saya juga waktu S1 dulu eh waktu sebelum S3 juga saya sudah dosen di perbulan 3 di Indonesia jadi itu kayak apa ya kayak reminding saya biar tetap bisa membimbing juga nah kalau saran saya boleh boleh aja nyari yang yang cuma satu caranya banyak seperti yang Prof bilang tadi kita bisa minta ke profesor kita ada kerjaan tambahan gak yang kira-kira bisa digaji ini saya mau bawa keluarga kalau profesornya itu kerjaan-kerjaan kecil aja sebenarnya menanggung kalau di Jerman mungkin menanggung 400 jurunya itu berarti udah cukup untuk meng-cover membawa keluarga ya otomatis jangan juga berharap makan di restoran setiap hari otomatis ya mau gak mau ini selama 4 tahun 4 tahun 3 tahun 4 tahun ya kita makannya ya bahagia bersama-sama lah ya Prof jadi sedang masa sedang masa pipe-pipe-nya lah pipe mengejar kehidupannya lebih layak semoga itu bakal rendangnya berapa kilo Bang nah itu khas tuh Indonesia Alhamdulillah Jerman Alhamdulillah Jerman berbeda ketimbang Australia atau Jepang setahu saya ya saya gak tau kok Yuki nih Prof tapi kalau Jerman itu kita bawa dan teman-teman Pak Deddy juga tau itu bawa makanan basah apapun aman jadi saya saya waktu itu bawa makanan basah rendang sambal goreng ati pokoknya cukup lah paling gak sebulan pertama gak perlu belanja dulu cuman perlu beli beras aja cuman ya tadi itu cuman negara-negara tertentu kayak Australia itu tidak langsung disingkirkan di custom jadi memang tidak bisa tapi kalau Jerman itu anteng aja ntar ya nama juga orang Indonesia ya orang Indonesia ini kan mentalnya agak sedikit bandel ya ketika ketika di bandara itu yang membawa makanan harap kemari yang tidak mau bawa makanan jalur yang ini kita masuknya jalur tidak bawa makanan pura-pura gak nge-claim aja kalau gak ntar dibuang cuman alhamdulillah sejauh ini saya udah beberapa kali balik-balik juga gak pernah berbasalah jadi saran saya beasiswa pun udah banyak sekarang apalagi PSD karena PSD itu memang call master mungkin gak ada LPDP pun sudah menghapus tanggungan untuk master jadi spos tidak ada lagi tanggungan untuk master kalau dulu ada kalau sekarang ada lagi kalau PSD tetap ada cuman mulai bulan ke-13 kalau dulu mulai bulan ke-7 sekarang mulai bulan ke-13 oke makasih Bang Fatoh tambah sore tambah jadi abang ya oke lanjut ada pertanyaan dari Ibu Meri dari Jogja nah apabila profesor bersedia menerima kita sebagai siswanya nah pada saat kita melakukan riset riset proposal yang kita ajukan itukah yang akan menjadi riset kita atau kita akan mengikuti risetnya profesor yang lagi dikerjakan profesor saat itu kira-kira biasanya seperti apa baik-baik oke yang tadi menjawab Mas Fatoh atau saya terserah oke saya jawab dulu ya nanti bisa ditambahkan jadi gini riset proposal itu subject to negotiate sebenarnya jadi jangan terlampau jangan terlampau worry about that riset proposal yang kita bawa itu cenderungnya di tempat kami itu hanya sebagai administrative requirement itu sangat masih plain masih sangat basic sekali sebagai ada checklist riset proposal ada ada gitu loh nah yang serius nanti harus dipersiapkan untuk riset proposal defense ini yang paling serius jadi harus pass that particular stage ini serius sekali dan bisa jadi berubah gitu dari apa yang telah kita buat waktu kita mengajukan menjadi riset student berubah total juga bisa ini student saya rata-rata gak ada yang stay as is this waktu dia masuk kepada perguruan tinggi jadi bisa kompromi antara apa yang yang kita inginkan dengan apa yang menjadi bahkan bisa di align bisa disinkronkan atau bisa diselaraskan dengan bidang yang memiliki riset screen sehingga dia dapat top up juga dari riset grand tersebut mungkin 1.500 ringgit per bulan gitu hingga rumayan ini ya kalau dapat income dari situ jadi jangan terlampau stick dengan hal itu yang jelas setelah komunikasi nanti terbuka dengan riset riset supervisor itu bisa negosif bahwa saya ingin saya sangat ingin sekali melakukan hal ini karena saya sudah punya sederet data kemudian bisa disupport atau nanti dia akan ini ada ada peluang nih dengan 1.500 ringgit per bulan selama 12 bulan atau selama 24 bulan anda akan dapat ini sebagai ini tetapi yang zaman sekarang ini tahu sendiri kita harus produktif itu publikasi publikasi itu harus intent juga dilakukan biasanya bayarannya publikasi gitu jadi menjawab tadi yang pertanyaan ibu siapa dari Jogja jangan terlalu khawatir you bring your proposal discuss with your preacher apa namanya prospective supervisor at the end you'll have this negotiation going on at the end maybe it's totally different itu aja dari saya mungkin saya menambahkan dari yang Prof Erick sampaikan saya kejadiannya juga berbeda jadi topik yang saya sampaikan pertama dengan yang saya kerjakan sekarang itu berbeda jadi ketika pertama saya ajukan itu tentang hybrid energy di water supply si Profnya udah oke terus saya melamar beasiswa juga dengan kedua beasiswa keduanya dengan proposal itu Alhamdulillah lancar terus ketika saya nyampe ke institut ke Jerman di pertemuan pertama discuss sama si Profesornya dia ceritakan seluruh kondisinya mungkin saya juga diterima salah satu pertimbangan utamanya juga karena saya udah dikenal oleh Profesor itu karena karena dulu S2 saya master kesisnya dibibik oleh beliau jadi discuss sama beliau beliau sampaikan Pak Tull kamu kalau mau tetap ini boleh saya tetap hukum cuman kamu mungkin bakal harus ke institut lain tapi namanya masih nama saya ntar gini-gini gini-gini diteritain situasinya tapi kalau kamu tertarik ini nih ada topik masalah ini kita tuh udah punya alat ini kira-kira kamu sanggup nggak ya kita discuss aja saya langsung to be honest saya saya S1 saya biarpun S1 ke S2 bahas agak sedikit nyinggung masalah linearitas S1 ke S2 saya S1 saya mechanical engineering S2 saya water engineering nah biarpun gimana pun basic mechanical engineering saya kan tidak mengajarkan yang namanya biologi saya sampaikan waktu itu boleh Prof tapi jangan jangan ada sakit sangkut pautnya sama biologi karena itu suicide bagi saya kalau saya kerjakan sesuatu yang terkait biologi karena memang basic biologi saya itu sangat rendah oh nggak ini bakal ngerjain masalah mekanikalnya kok fisikal kamu bakal bakal paling agak sedikit kemikal tapi dominannya bakal fisikal dijelaskan segala macam deal yaudah jadi makanya saya akhirnya mengerjakan projek bukan projek sebenarnya semi-projek yang terkait hal baru yang membran bioreaktor tadi jadi pada dasarnya memang seperti yang Prof bilang sampaikan tadi memang mendengar teman-teman juga kebanyakan kebanyakan itu terganti topik agak sedikit tidak sama persis seperti yang diajukan pertama biasanya jadi nggak usah terlalu khawatir intinya kan SCG ini kan kita belajar kalau kita udah bisa untuk apa kita SCG jadi kita why not juga mempelajari sesuatu yang baru jadi gitu kok kalau bisa oke mantap makasih Bang Fatul waktunya sudah semakin sempit mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab nah tapi ini adalah pertanyaan terakhir nah ada pun nanti materi akan di-share ya nah pertanyaan terakhir ini adalah saya ini penting banget pertanyaannya mungkin dibantu jawab oleh Prof Eri dan Bang Fatul ya apa saja sih yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara beasiswa toh oke biasanya yang ditanyakan itu adalah motivasi ya pertama itu adalah motivasi dulu Anda ingin berlanjut itu apa jadi motivasi Anda semuanya itu harus runut artinya ini 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 itu harus runut sering sering berkait jadi nggak bisa kesana satu kesini satu nanti akan dilihat apa ekspertis atau bidang interest Anda dimana Anda akan bisa mengkontribusikan setelah Anda selesai dan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk mensupport Anda jadi along the line itu semuanya tapi kadang-kadang panel juga menanyakan hal-hal yang aneh-aneh yang pengalaman itu pasti yang masih fresh Bang Fatur ini saya udah lama sudah lupa saya apa yang ditanyakan perasaan saya juga dulu nggak banyak-banyak pertanyaannya jadi waktu itu apa yang bisa dikontribusikan antara UK dan Indonesia gitu kurang lebih kita ngecok jadi saya rasa karena kita ingin dapatkan beasiswa dari pihak di yang waktu itu juga apa namanya kita tahu diri lah jadi kalau yang dari kita untuk beasiswa yang full tadi tentunya macam itu menjawab kita MIS pun juga tentunya ingin melihat apa yang bisa kita kontribusikannya untuk Malaysian International Scholarship tadi yang saya sebutkan mirip dengan yang Chevening punya itu cuman Chevening hanya untuk master cuman short term gitu Chevening Award itu gitu jadi saya rasa baik yang jawabnya Bang Fatoh oke lanjut ke Bang Fatoh yang masih fresh ya ada pertanyaan nyeleneh mungkin jadi itu apa ya saya pengalaman saya mungkin waktu master kan saya diwacara oleh DAD ya ketika itu profesor dari Jerman langsung dua orang waktu itu dua-duanya sih waktu itu gak gitu banyak nanya maksudnya nanyanya itu lebih ke konsep dan konteks jadi memang memang materi gak ada semacam ngelur hidul itu gak ada nah ketika S3 kemarin bukan artinya ada ngelur hidul tapi LPDP kalau pengalaman saya dulu LPDP itu mereka tim pewawancara itu tiga orang dua orang yang berkaitan sama bidang kita satu orang psikolog itu itu memang seperti udah kayak SOP-nya LPDP kali ya satu orang psikolog dua orang yang terkait sama bidang kita kebetulan kebetulan lakinya saya yang bidang saya itu dosen yang 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 ditunjuk sebagai pewawancara itu adalah dosen teknik material dan dosen matematika murni jadi pada dasarnya langsung di awal udah dibilang sama si pewawancaranya ini mungkin kita gak nyambung nih sama bidang yang Bapak mau mau teliti tapi coba Bapak jelaskan deh segala macam gini gitu jadi mungkin agak apes tanda kutip kalau misalnya Anda kena pewawancara yang bidangnya itu sama persis dengan bidang yang akan Anda teliti itu dulu saya sempat waktu master saya dulu saya sempat apes tanda kutip karena waktu master dulu saya dua kali pewawancara pertama dengan karena beasiswa saya waktu itu beasiswa DAD khusus Aceh jadi pewawancara pertama itu saya kenanya sama dosen yang memang baru fresh selesai postdoc singkat saya bidang yang mau saya teliti jadi sampai kerumus ditanyain itu jadi itu apes-apesan sih sebenarnya saya sampai kerumus udah seperti sidang tapi geliran waktu LPDP alhamdulillahnya kayak saya bilang tadi alhamdulillahnya gak terlalu dalam cuman ditanyakan seperti yang Prof bilang tadi motivasi dan implementasinya ntar gimana alhamdulillah karena saya sebelum ini saya ada kerja antara S2 sampai S3 saya sempat kerja 6 tahun dan diantaranya di konsultan sebagai konsultan jadi agak sedikit bisa saya ya kalau bahasa Prof ngecak lah ya maksudnya bisa sedikit ngecak terkait itu dan di psikolognya juga kalau saya pribadi saya gak tanyain macam-macam tapi cuman di push-push mungkin dilihat emosional kita kita tuh kalau ditanyain beruntun bakal bakal pucat gak atau bakal bakal naik emosi atau gak tapi sepertinya saya tidak mendapatkan pertanyaan yang terlalu aneh yang paling gini paling cara nanya-nya aja kamu yakin kamu bisa ini kalau gini-gini gimana aku gini-gini gimana cuman cara nanya-nya aja dilihat respon kita seperti apa tapi tidak ada pertanyaan yang kalau yang itu nyeleneh yang dibayangkan orang banyak seperti apa tapi kayak saya bilang mungkin itu beda-beda antar orang kalau saya pribadi liatang ala saya gak ditanyain yang terlalu aneh jadi cuman di psikolog itu justru yang saya lumayan banyak ditanyain tapi lebih ke motivasi dan implementasi dengan cara yang agak apa ya ditanyain terus baru saya jawab tanyain terus baru saya jawab tanyain terus jadi mungkin dilihat respon kita itu seperti apa karena itu memang psikolog beliau itu adalah lusun psikolog demikian Bu oke oke terima kasih Bang Fatul sharingnya dan Prof Eri akhirnya harus selesai ya kayaknya harus dilanjutin lagi nih Prof ya cuman karena waktunya sudah habis baiklah hadir Bapak Ibu yang berbahagia Alhamdulillah rangkaian acara webinar kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini Prof. Dr. Eri Yulian T. Adesta terima kasih dan Bapak Fatul Mahdariza MSC terima kasih juga jauh-jauh di sana yang telah mau berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami di sini dan terima kasih juga nih yang paling heboh nih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias sharing season online kita pada hari ini dan mohon maaf sekali lagi jika ada pertanyaan tidak terjawab akhirnya saya Rasalina beserta semua penelitian terlibat pamit undur terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa pada webinar Politeknik Atif Padang selanjutnya dengan topi-topi yang pasti lebih menarik Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati